Alah Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Rol kudus Penuhi tempat ini Kami akan mendengarkan firmanmu Kami akan mendengarkan suara hatimu Dan akan kami taati Kami laksanakan di dalam sisa hidup kami Kami tahu saat ini kami berada di akhir jaman Dimana seluruh dunia sedang dipaksa menjadi serupa Seluruh sistem memaksa kami untuk menjadi serupa Tapi kami pegang janjimu Tuhan Kami tidak masuk di dalam rencana si iblis Kami adalah anak-anak terangmu Yang akan senantiasa bertahan Sampai gari seakhir Apapun resikonya Kami akan ambil resiko itu Tuhan Karena kami tahu Mahkota kehidupan sudah menanti kami Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua kehidupan kami kepada mu Kami tidak akan tergantung dengan apapun juga dengan sistem dunia ini Karena kami hidup dari sistem surga Terima kasih Tuhan Atas nafas yang kau berikan Kami tidak akan sia-siakan Kami tahu nafas kami adalah rohmu Bukan sembarang nafas Mungkin dunia menyesatkan kami Tetapi kami tahu kebenaran firmanmu Kami tidak akan sia-siakan Nafas ruah yang merupakan dasar kami diciptakan Terima kasih Tuhan Kami tidak ingin serupa dengan dunia ini Kami akan tetap pertahankan Agar kami berkuasa atas dunia ini Terima kasih Tuhan Yesus Tumpang tangan atas semua yang hadir Maupun yang menyaksikan lewat streaming di Youtube Agar semua mendapatkan remah Dan tidak kembali dengan sia-sia Berubah Semakin dimuliakan Dan semakin besar kemuliaannya Karena kami harus memancarkan kemuliaanmu Dengan muka yang tidak berselubung Terima kasih Tuhan Kami berterahkan semua kehidupan Kami ke dalam tanganmu Percaya katakan Shalom Tolong katakan Saya anak-anak Tuhan yang diberkati Sekali lagi Saya anak-anak Tuhan yang diberkati Siang hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan Yang mungkin selama ini tidak kita sadari Tetapi ini sangat penting Agar kita bisa berkuasa Sedikit lagi kita mengatakan amin Ketika kita mengucapkan amin Apa yang kita pakai Lidah kita Hidup dan mati di kuasa ilau lidah Tapi ada rahasia dibalik lidah itu Apa? Nafas Nafas Nevesi Ruah Itu yang membuat kita hidup Dan selama ini di Dunia Sedang Dipungkam Nafas kita Itu kuncinya Saat ini dunia sedang Digiring untuk diseragamkan Makanya firman yang Tuhan Minta saya sampaikan adalah Hal yang sangat simpel Tetapi ini sangat mendasar Kamu harus tahu kebenaran Karena kebenaran itu sendiri yang Memperdekakan kamu Kalau kita tidak tahu kebenaran Ketakutan selalu menyelimut dikit Untuk mempersingkat Saya Minta kita sama-sama buka firman Tuhan Dari Roma 12 Ayatnya yang ke 2 Gak usah banyak-banyak Tapi saya nanti kupasnya Pakai ayat juga Supaya Bapak Ibu sekalian Mengerti Menjawab Gak usah pakai logika Buka firman Tuhan Sudah ada jawabannya Jangan terlalu banyak menafsirkan Kalau menafsirkan Disitu Kalau kita tidak hati-hati Kuasa Iblis Bisa memuntar balikan kebenaran Dan Waspada juga Di dalam Ketikan atau cetakan-cetakan Yang kita sering baca Juga Banyak Penyesatan Banyak sekali penyesatan Banyak sekali penyesatan Hanya dipelintir sedikit Maknanya Kata-katanya Sudah berubah artinya Misalnya Bahasa Inggrisnya In Dia berubah jadi on Dia cuma berubah i O Udah jauh berbeda Dan itu yang membuat selama ini Kita suka Kenapa dia senang dengan on On itu sesuatu yang nampak Kalau in Gak kelihatan Ya Dan kita selalu nunggu yang nampak Kita gak suka dengan yang tidak nampak Padahal Tuhan bilang apa Perhatikanlah hal-hal yang tidak Kelihatan Karena yang tidak kelihatan itu Kekal Tetapi dunia Wah pakai baju bagus Supaya apa kelihatan Akhirnya apa Pride Sombong Merendahkan orang lain Dan itu Penyakit mulai muncul Ketika kita mulai Pride Itu titik Dimana kita mulai Timbul penyakit Itu ketika kita Pride Mulai dia turun Nanti saya akan Sampaikan sedikit disini Supaya Bapak Ibu Paham betul Kita tidak hanya datang Terus pergi Seperti kemarin-kemarin Saya dulu jemaat yang seperti itu Makanya tidak nyaman Dengan hidup saya sendiri Selalu bertanya-tanya Tuhan kenapa saya begini Saya datang Pulang Ya begini-gini Habis dari sini cari makan siang Habis makan siang Udah Senin lagi Balik lagi kayak Ya kayak kemarin-kemarin Karena dunia ini apa Kita digiring untuk beraktivitas Mendominasi Kegiatan dunia Daripada Mencari Tuhan Bahkan itu sejak sekolah Baik Kita sama-sama membaca dari Roma 12 Ayat yang kedua Boleh saya dibacakan Saya mau ada yang membacakan Saya ingin komunikatif Ada mic ya Saya ingin komunikatif supaya Itu Pak Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Gini Cara membaca Alkitab yang benar Pak Janganlah kamu menjadi Nah gitu caranya Berdiri Pak Berdiri Penting kayak gitu Roma 12 ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Amen Jadi saya ingin bacanya begini Janganlah kamu Nah gitu Jadi bukan Itu dia akan meresap Jadi cara membaca Janganlah kamu Jadi kayak Dia berbicara kepada Jadi kita Langsung akan tahu Seperti orang tua kita Ngomong Kamu jangan begini ya Nah itu Baru dia Karena Ini adalah ilham Teanustos Ini adalah God's breath Nafasnya Allah Jadi ketika kita mendengar gini Kita Pekah sekali dengan suara Tuhan Karena setiap apa yang kita Baca Kita suarakan Dari sepower Ada frekuensi Ada energi yang kita terima Yang kita gak Selama ini tidak diajarkan Kita hanya ngomong aja Tapi gak paham Justru Itu yang sekarang Sedang Bertanding Di dalam kehidupan kita Yang gak kelihatan Kenapa orang-orang Tiba-tiba bete Kenapa banyak orang Yang bipolar Tidak tadinya baik Tiba-tiba Seperti jahat Seperti kita gak mengenalinya Ya karena Ada kuasa Di luar kuasa Tuhan Yang juga Sedang berperang Makanya firman Tuhan Dan Efesus 6 12 Perjuangan kita bukan melawan Artinya apa Bukan sesuatu yang kelihatan Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu Budimu ini jiwa Ya Sehingga kamu dapat membedakan Manakah gandak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang Sempurna Jadi kalau membaca firman Tuhan Jangan asal baca Jangan kayak apal Tapi Maknanya Pesannya Tidak nyampe Jadi biarkan Tuhan sendiri berbicara God's bread Ilham Semua ditulis Oleh para nabi Itu langsung Dari Tuhan Makanya Firman Firman itu Kalam Kalam itu Perkataan Jadi Yesus Kristus Adalah firman Perkataan Yang keluar dari mulut Allah Jadi Yesus Kristus Adalah Allah Itu sendiri Allah itu sendiri Amin Amin Yang di Yang menjadi juru selamat Buat kita Dia Punya Peran yang dasyat Disuruh Menjadi juru selamat The savior Nah Kembali Saya Kenapa Tuhan Saya harus sampaikan Serupa Saat ini Kita melihat Dimana-mana Seragam Ya Seragam Dari kecil Kita diajar Untuk seragam Di sekolah Ya Itu adalah Cara mendidik Jiwa kita Supaya apa Supaya kita Selalu berpikir Bahwa Kalau tidak seragam Kita salah Ya Kalau kita Jadi Mereka Membangun Pola pikir Mindset kita Supaya Kita takut Berjalan dalam Kebenaran Walau sendiri Kita takut Sendiri Ya Seperti sekarang Waduh Gimana Coba perhatikan Sadar Atau tidak sadar Kita takut Hidup sendiri Takut Dicacimaki Oleh orang Ketika kita Tidak seragam Itu yang terjadi Sekarang bukan Ya Semua orang takut kan Entah caranya Gimana nakut-takutinnya Dan ditakut-takutin Juga bisa dengan Angka Kalau tidak Didenda dan sebagainya Mungkin kita ketawa Tapi that's true Ya Dari sekolah kita Disuruh berkompetisi Cari angka Nyontek Iya Ya Supaya apa Supaya kelihatan Sama yang lain Saya lebih hebat Jadi Kalau kita bicara Serupa dengan dunia Dunia ini bicara apa Sistem Dunia itu World dengan Earth itu dua hal yang berbeda Kalau world Itu sistem Yang mengatur Apa universe ini Tapi kalau bumi Tempat Tuhan Memberkati kita Dan ini yang sedang dirusak Gitu Makanya dibilang Kerjaanmu Di bumi Seperti Surga Itu tugas kita Sebagai anak-anak terang Bukan New world order Kerajaan dia Terjadi di bumi Tolak Dalam nama Yesus Jadi ini tidak terjadi Kepada orang-orang Anak-anak terang Yang sejak semula Sudah dipilih Tuhan Yang berikutnya Satu Yonis 5 Ayat 19 Kenapa kita tidak boleh Serupa dengan dunia ini Kita tahu bahwa Kita berasa dari Allah Dan seluruh dunia Berada di bawah kuasa Si Si jahat Si jahat siapa Iblis Nah dia Bermanifestasi dalam Roh Anti Yesua Hamasyah Anti Kris Yang sekarang Sedang Berproses Dan mereka berencana Tahun 2030 Semua sudah Done Sudah selesai Jadi peristiwa yang kita Hadapi Dua setengah tahun yang Diawali Dua setengah tahun yang lalu Ini ada kaitannya Dengan apa yang mereka Sedang kerjakan Mereka mau membuat Suatu sistem Jadi ini hanya Pintu masuk Jadi Bapak Ibu Jangan takut Anak-anak Tuhan itu Tahu Pekerjaan daripada Si jahat Dia bisa tahu Ah lu main-main Lu lagi Ngomong-ngibulin gue ya Gitu Lu lagi main-main begini ya Wah membuat narasi Dengan segala macam Melewat media Kalau bukan Anak-anak Tuhan Ketipu Makanya dia kan Dia mau mencuri apa Damai sejahtera Iblis adalah Bapak Pendusta Dia adalah Pencuri Mencuri Membunuh Dan membinasakan Apa yang dicuri Damai sejahtera Akhir-akhir ini Banyak sekali kita hilang Damai sejahtera Sampai banyak yang putus asa Saya pun sering diserang Seperti itu Diserang Supaya saya putus asa Dan akhirnya kita Dikiri untuk Mementingkan diri sendiri Makanya dibilang Apa itu Nah itu Itu bahasa Dia membangun Supaya kita tuh Padahal ini Rahasianya apa Melemahkan kita Paling bagus itu Berpelukan Bergandengan tangan Makanya kan ada lagunya kan Bergandengan tangan Dalam kasih Dalam sanubari Jalan-jalan Terang kasih Tuhan Kau Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang tepat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Amin Tepuk tangan Bukat Tuhan Jadi tidak ada Satupun yang Boleh Kenapa saya bilang boleh Karena kadang-kadang kita Allow Kita mengizinkan Untuk memisahkan kita Satu dengan yang lain Kenapa Karena ketah Ketakutan itu roh bukan Ketakutan itu roh kan Jadi ketika ketakutan Menguasai kita Maka roh Iblis Sedang Membelenggu kita Mencengkram kita Dan kematian Diawali dengan ketakutan Jadi apa yang kita pikirkan Itu akan menjadi Perasaan kita Apa yang kita pikirkan Itu akan menjadi Perasaan kita Dan perasaan Ketika dia sudah Masuk ke dalam Perasaan kita Segala sistem Di dalam Metabolisme tubuh kita Akan mengeluarkan Hormon-hormon yang Negatif Yang Bukan Saya harus bilang Bukan negatif saja Beracun Contoh paling gampang adalah Ketika banyak pikiran Emah naik Itu racun Orang bilang Asam Asam Jadi tubuh kita Cukup kita belajar Kita gabungkan Dengan firman Tuhan Tubuh kita itu Jangan sampai asam Tapi basah Alkalin Makanya mereka Cuma bermain Di asam basah 7,4 PH nya Jangan Kurang Kalau kurang Badan mulai linu-linu Mulai begel-begel Dan sebagainya Orang bilang apa Masuk angin lah Apa segala macam Enggak Badan kita asam Ya Saya Mungkin dibilang Aneh Kok bilang gak ada Masuk angin Gak ada masuk angin Badan kita kuat Yang membuat kita Tidak kuat Apa yang Kita konsumsi Dan pikiran kita Betul Coba mulai praktekan Kenapa Disini ada api roh kudus Api itu membakar Nah tetapi Makanya orang mati Dingin Makanya dia mau Kita dingin Jadi dia mulai Dari situ Jadi setiap hari Dalam hidup kita Adalah peperangan roh Ketika bapak mulai Rasa disini Aduh gak enak Langsung Dari dulu Orang suka dikerok Sebenarnya itu apa Dia sedang membuat Asam laktat Bahasa ininya asam laktat Jadi dia sedang membuat Apa namanya Pembekuan Secara Bertahap Jadi orang yang disantet Tidak ada Sekaligus jadi Dia bertahap Cuman kitanya gak tau Aduh gak enak ini Minum obat Kita bilang obat Padahal racun Ya Segala sesuatu yang bapak terima Yang dulunya Dibangun Opininya obat Itu Adalah poison Ya Itu poison Sudah Kita gak usah ini lagi Mereka industri kok Kenapa? Supaya bapak nanti Keluarkan uang lagi Jadi Kita menjadi budak uang Kenapa kita jadi cinta uang? Karena Karena kita butuh Untuk menyelamatkan kita Kalau kita sakit Padahal kita sakit Gara-gara kita sendiri yang Tolol Kita sendiri yang tolol Kita membiarkan diri kita Dengan konsep Menguatkan Padahal Pada saat yang bersamaan Dia sedang melemahkan Ya mana ada namanya Maling Mau nyolong Dia ngomong Gitu Jadi Tubuh kita Dia eksplor Supaya keluar duit terus Ya kerja-kerja aja Tapi nanti hasil kerja lo Lo store ke gue Itu yang terjadi Sampai Itu jadi industri Coba di Singapur Wah Orang begitu percaya Kalau udah kaya Iya kalau lo kaya Akhirnya Kenapa? Supaya gue bisa ke Singapur Berobat disana Gue harus punya duit banyak Jadi Akhirnya apa? Mengandalkan Dunia Tidak mengandalkan Tuhan Ya Alright labora Wah tapi Pergi kesana Doanya Ya gitu aja deh Jadi Tidak ada Keterhubungan Dengan Tuhan Yang sungguh-sungguh Begitu Kekhawatiran Menguasai kita Karena apa? Mindset kita Sudah dibangun Dengan konsep apa? Konsep Homo Hominilupus Manusia menjadi Serigala Jadi kita selalu Merasa ada Ancaman Orang di sekitar kita Kita gak kenal Dia ancaman Buat saya Nanti kalau dia Lebih hebat dari saya Akhirnya apa? Saya rendah diri Akhirnya Pikiran bersaing 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 Bukan kerjasama Kita diciptakan Tuhan itu unik Ya Untuk saling Melengkapi Bukan kompetisi Seperti yang Sistem dunia Ajarkan Bukan Itu yang membuat Kita satu dengan yang lain Gak mau kenal Siapa lu? Bahasa-bahasa itu Kayaknya Tapi itu terjadi Dan sulit sekali Ini dirubah Sulitnya apa? Karena begitu Dia sudah mengakar Sejak apa? Di doktrin kita Sejak di Bangku sekolah Mereka Cara mendoktrin Sejak umur 5 tahun Mulailah masuk Preschool Disitu Mulai doktrinasi Anak-anak Belum bisa Sebenarnya Kalau kita mau tahu Pengetahuannya kita ini Satu Takut akan Tuhan Adalah permulaan Pengetahuan Cukup kita bisa Menulis Membaca Kita gak perlu Lewat bangku sekolah Gak perlu Gak perlu kok Tinggal Fokus kepada apa Yang kita mau Passion kita Itu lebih bisa Menghasilkan Dan bisa Menjadi berkat Buat orang lain Daripada hanya Ngejar ijasa Udah itu Melamar Orang tua Pusing Ngeluarin uang Angka 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 Budah kan Orang tua kita Kasian kan Setelah itu Anaknya apa? Bawa Selembar kertas Hasil contekan Bayarnya luar biasa kan Untuk apa? Untuk jadi budak lagi Akhirnya dia cuman Kejar Kejar Nah Dia digaji oleh Orang yang gak sekolah Tolong gak kita selama ini Kasih tau orang tua kita Minta maaf Kalian sudah ngerjain Orang tua selama ini Dan kalau punya anak juga Pikirkan Untuk hal-hal seperti itu Lebih baik Cari Tuhan Karena Tuhan yang belihara kita Kita tidak hidup dari sistem dunia Saat ini Bapak Ibu bernafas Tuhan Ya Jadi World dengan Earth Itu dua hal yang Berbeda Ya Jadi si jahat ini Menguasai dunia Ya Berada di bawah Dia menguasai dunia Makanya semua sistem di dunia ini Dipaksa Harus sama Perhatikan Kurs ngikutin Kenapa ya Kurs harus ngikutin itu Kenapa ya Orang harus digiring Ada revolusi industri 4.0 Ada tiga Kenapa kita harus ikut Saya bingung Saya bertanya Emang kita tidak bisa Hidup tanpa ngikutin itu Kaya Ternyata ada sistem Yang sudah Sudah perjanjian Bahwa Harus ikut Oh berarti kita bukan Bangsa yang mandiri Bukan Actually kita Adalah slave Sebenarnya By Sistem Dan sekarang Kita sedang Dipaksa diseragamkan Ini ada yang Masih saya lihat Apa namanya Memakai seragam Seragam itu Maksud Ngerti maksud saya ya Itu seragam pak Nanti saya buka Biar Saya akan bukakan rahasianya Kenapa Ini penting gitu Karena kita Dibodohin Karena kita Ditipu Oleh narasi Yang mengatakan Bahwa Ini begini Yang kita lawan Bukan darah dan daging Sesuatu yang You cannot see By your Kasap mata Oleh mata Tetapi kenapa Dilawannya dengan Sesuatu yang kelihatan mata Semua ini adalah Pekerjaan Roh Yang Yang bapak ibu Selama ini Dibohongin Itu adalah Vibration Ya Jadi virus Is a Vibration Of us Catat itu Jangan cari di google Gak ada Tolong dicatat Vibration Of us Jadi ketika Saya sedang Berbicara seperti ini Saya sedang Menyebarkan virus Dari surga Viral Vibration For all Paham gak Viral lagi Viral lagi Viral Dia lagi ngasih Virus untuk orang Apapun Bentuknya Suatu virus Kebanggaan Yang jelas Tidak mulia Apa yang terjadi Di media sosial Tidak ada yang mulia Bagi yang viral Jadi sombong Tapi kalau jelek Drop Terus bagi yang melihatnya Mulai Dengan berbagai macam Komentar yang Tidak memuliakan Tuhan Rasain lo Ya kan Wih gila ya Kapan gue bisa kayak gitu Macem-macem Luar biasa Permainan iblis Di media sosial Dan saya kasih tau Gadget ini adalah Alatnya dia Alat dia untuk apa Mengendalikan kita Kita beli dengan uang kita Tetapi kita menyerahkan Tubuh dan jiwa kita Untuk dikendalikan Sadar Tanpa kita sadari Karena dia bermain di Alam bawah sadar Di subconscious kita Kita gak sadar Tau-tau Bangun pagi Handphone saya mana Gue dicari siapa gak Bukan Duduk sebentar Cuci muka Di samping tempat tidur Berlutut Terima kasih Tuhan Saya sudah bangun Ucapkan itu setiap hari Terima kasih Tuhan Aku bersyukur Kata-kata itu Yang harus diini Jadi Dalam psikologi itu Afirmasi-afirmasi Sebenarnya mereka sedang Mempraktekkan Kuasa ilahi Kenapa ketika kita bilang ini Sebenarnya yang kita pakai Nafasnya Tuhan Jadi Begitu kita berbicara Itu langsung Ini mulut kita Ini hanyalah speaker Kayak ini Speaker daripada hati kita Nah kalau jiwa kita terhubung Dengan Tuhan Roh kita terhubung Jiwa kita langsung terhubung Maka Ketika kita speak the word Itu sebenarnya Tuhan hanya mau denger Gitu loh Pengakuan itu Terima kasih Tuhan Gak ada orang yang Tidak senang Dibilangin terima kasih Amin Gak ada satupun orang Terima kasih Tuhan Engkau mahadasyat Dia senyumi Ini hal-hal yang sangat Simple Tapi dunia sedang Memainkan Kuasa Ilahi Kuasa Allah Untuk kita perkatakan Kata-kata yang Tidak memberkati Uh dia kena Kenapa kena Kemarin habis tes Nah Anda sedang memperkatakan Untuk mencipta Jadi setiap perkataanmu Adalah Kuasa mencipta Lu beneran Ini saya ngomong gini Karena Tuhan bukakan Lu ternyata begitu ya Jauh-jauh lu Dulu bilang God bless you Sekarang jauh-jauh lu Tidakkah bapak ibu tahu Bahwa kita Semakin lama Jadi sinting Tapi kenapa kita mau Kenapa kita mau Karena takut Naik lift Ini Apa Ini Yang sebelah sini Begini Sadar gak Kalau kita sudah Tidak normal lagi Sadar gak Tadi apa Bergandengan tangan Loh Itu Cara dia Untuk apa Memutus silaturahmi Memutus hubungan Antara manusia Dan terlebih Kapan dia Dan di Di dua setengah tahun ini Banyak yang Goncang imannya Ayo Uh Dan banyak kawan-kawan saya Yang saya sudah kasih tahu Tetap aja Tapi kan begini Tapi kan begini Tapi kan istri gue Tapi kan anak gue Kenapa Dia orang kaya Kalau orang-orang Kalau orang-orang Kaya kita Enggak penting Lebih cepat ketemu Tuhan Seneng Amen Karena orang-orang kaya Dia membangun Kerajaannya di dunia Rumahnya gede-gede Ayo kita pergi Pergi ke Mana tuh Pantai Indah Kapuk lah Apa itu Pik Puh rumahnya Ada malaikat gak di atas Loh betul Nah karena dia ini Dia sedang membangun Homenya dia Dan dia menempatkan diri dia Menjadi raja Bukan Tuhan yang menjadi raja lagi Uang dia yang mengatur Angka Kembali lagi Saya bicara dunia sistem ya Jadi sejak kecil Kita sudah mengikuti sistemnya dia Lewat Yang disebut Se Sekolah Education system Nah disana Kita diajar apa Saya selalu sampaikan Biar Bapak paham Hal yang simple Sekolah kenapa SDH Ada yang ngatur 6 tahun Siapa yang nentuin itu Kak Loh jangan ketawa Saya akan bilang Jangan ketawa terus Kenapa Siapa yang ngatur itu Kok diseragamin Seragam kan Jadi serupa Di dalam Kamus Bahasa Indonesia Itu sama dengan Seragam Seperti Sebangun Makanya dia punya cara Untuk menjadi serupa Itu dengan Pemaksaan Cara dia untuk membuat seragam Pemaksaan Makanya kalau sekolah kita Nggak pakai seragam Satpam suruh pulang Betul Ya Wah Majelis Seragam Alasannya Ya biar ketahuan Siapa yang majelis Dan sebagainya Dan sebagainya Makanya orang yang seragam Dia akan berkumpul Makanya kalau pengusaha Kan semua pakai jas Kalau kita datang pakai celana pendek Nggak dianggap Ya Seperti itu adalah prinsip burung juga Ya merpati kumpul dengan Kelompok Jadi Konsep ini Kita sedang Kita mau digiring untuk Segambar Dengan Dengan Dunia Dunia dikuasai si Jahat Si jahat Iblis Berarti kita ingin Digiring untuk segambar dengan Iblis Yang disebut Mark Of the beast Kita harusnya Segambar dengan Rupa dan gambar Allah Dan itu manifestasinya apa Harus segambar dengan Anak Siapa anaknya Yeshua HaMashiach Yesus Kristus Jadi kalau sudah kayak Yesus Takut nggak ada Sungguh Jadi kita Mari saya bilang ini Saya encourage Jangan takut berjalan Sendiri Jangan takut Di masa Akhir jaman ini Peristiwa Nuh Akan terjadi kembali Bukan berair-air bah Tapi Konteksnya Serupa Karena Nuh Berjalan sendiri Dia diejek Ketika kita tidak serupa Dengan dunia ini Kita akan di Ce Como Kita akan dibilang Orang Aneh Orang ekstrim Dan sebagainya Jangan takut Jangan takut Tetap berjalan dalam kebenaran Walaupun sendiri Yesus sendiri Dia merubah dunia ini Dan bapak-bapak ibu semua Punya roh Kristus Dan bapak ibu semua Mampu Diberikan kemampuan Untuk merubah dunia ini Jangan takut Mereka justru takut Dengan anak-anak terang Mereka takut Karena dia tahu Di alam roh Dia melihat Ada berlaksa-laksa Malekat Yang menjaga kita Amen Nah ini mata Mata gak bisa melihat Tapi kalau kita tahu Itu sebenarnya Ada frekuensi Yang kita bisa merasakan Bahwa Ada malekat Bersama kita Tapi dunia Tidak mengajar itu Makanya Dunia selalu mengajar apa Konsep Pembuktian material Harus kelihatan Baru bisa dinyatakan Bahwa itu Ada Nah Si penjahat selalu bermain Udang di balik batu Jadi ini gak ketemu Jadi kalau konsep dunia Ada yang mati Ada yang dirugikan Ada korban Baru Nah namanya bukti Nah itu yang selalu Membuat kita terlambat Masa kita mati dulu Dunia bilang Oh bener nih Bener yang diomongin sama Nuh Bener yang diomongin sama Bu Arela Bener yang diomongin sama Bapak itu Tapi dia sudah lewat Si iblis bermain Dengan cara seperti itu Eh Ini Makanan yang Menyehatkan Saya bilang jangan Nanti kamu mati Seperti Hawa Nah setelah Diusir Yah Sialan gue diboongin Tapi kan udah kejadian Dia jatuh dalam dosa Paham ya Sorry Saya bukan sermon Seperti orang-orang ya Tapi saya Saya ingin kita komunikasi Supaya paham Jangan Saya ngomong Bersini gini Ngomong Gak Gak nyampe nanti Jadi Seperti itu Jadi kita dicekokin Di doktrin Jadi sekolah Alah lembaga Indoktrinasi Tetapi dunia Mengatakan itu Pendidikan Pendidikan dua hal yang berbeda Dengan Sekolah Pendidikan itu Kita dapat Dimana Saja Pendidikan Di dalam rumah tangga Di antara keluarga Bagaimana anak melihat Orang tuanya Itu menjadi pendidikan Yang lebih penting Daripada dia berajar sekolah Buat apa dia sekolah Tapi di mata anaknya Keluarganya ancur Ya banyak duit Pokoknya banyak duit Hancur jiwanya Dia luka Dan sengaja Sistem dunia Menciptakan luka-luka Di dalam hati kita Kita gak sadar semuanya Saya bicara gini apa Saya mengalami Bukan saya cerita Hanya Saya alami Luka-luka Batin Diciptakan Mulai dari kita Melihat sinetron Dia menggambarkan Apa yang sedang terjadi Kelihatannya Cuma hiburan Tapi dia Membangun Imajinasi Kepada kita Disini Kuncinya Pikiran Yang ada Di dalam pikiran kita Bukan pikirannya Allah Pikirannya Sistem dunia tadi Cara si iblis Menguasai kita Lewat apa Lewat media Lewat promosi-promosi Yang semuanya Buat dia apa Bad news Is a good news Selalu itu Dan kita Ketika lihat bad news Hasilnya Ketakutan Dan masih banyak yang ketakutan Kalau saya ingin melihat senyum tanpa hambatan Ada yang ketawa-ketawa sudah begini tapi tetap saja terhambat Karena begini pak Ini menyangkut rahasia Supaya kita berkuasa Kalau kita begitu Hilang kuasanya pak Bener Kayaknya saya harus cepat-cepat buka ini Ayatnya supaya paham Jangan nanti Tuhan ambil Berikutnya Jadi Ini cara iblis Sistem dunia Menarik kita Menarik kita Dari hal yang paling Mulia Enlightenment Dia sedang menarik Menarik Kita punya Apa ya Kita punya emosi Kejiwaan kita Menuju kepada Titik yang terendah Kemarin Dua tahun belakangan ini Kita ada di dalam posisi fear Terus kemudian Banyaknya yang bergelimpangan Grief Ya Rasa duka yang mendalam Jadi kalau kita duka Jangan lama-lama Artinya apa Dukanya di permukaanannya Jangan di dalam Kalau di dalam itu jadi penyakit Makanya bilang kalau udah itu Kalau dia di atas Bisa di kebas-kebas Tapi kalau dia di dalam Harus digali Kuburan Gali kuburan Gitu Ya Jadi Fear Grief Nah Sekarang Kita dalam posisi apati Banyak sekali Apati atau keputusasaan Banyak sekali yang Putusasa Kehilangan pekerjaan Kenapa? Karena ada persyaratan Yang dipaksakan oleh sistem Dunia Saya punya rekan wartawan disini Saya bilang kenapa Kamu berita-berita ini kayak itu Kamu tahu begini Sistem Kalau enggak Enggak dibayar Semua takut Karena apa? Ang? Kenapa kita takut sama angka? Karena dari sekolah diajarin Kalau angkamu 10 Itu banyak gitu loh Terus Terus Kan kita diajarin Nabung juga ya Hemat pangkal Kayak Supaya kita jadi Pelit Kita Kita sebenarnya Sedang menertawakan Diri kita Ya Kita jadi pelit Padahal Tuhan bilang apa? Banyak menabur Banyak menuai Jadi Betul-betul Contrary effect Bertolak belakang Antara sistem dunia Dengan sistem ilahi Kita hidup dari sistem ilahi Ini sekarang saya bernafas Ini dari sistem ilahi Ya Dan sampai sekarang saya enggak makan Saya hanya minum aja Walaupun sampai nanti malam Enggak ada masalah Karena bukan makan itu Yang membuat hidup saya Bukan Tapi roh Allah Beneran Jadi Di alam yang tidak kelihatan ini Ada atom Ada elektron Ada hidrogen Ada proton Ada elektron Ada molekul-molekul Itu sebenarnya yang menghidupkan kita Nah Ditaruh DNA Di dalam tubuh kita Dan sel Untuk apa? Untuk Tetap memberikan power Kepada kita Dan di dalam DNA itu Ada rahasianya Disitu ada darahnya Joshua Hamasyah Serius Makanya Iblis sedang merusak Gambar Allah Dan cara dia merusak Dengan tipu Tipu muslihat Muslihat itu apa? Mestinya kita melihat kebenaran Tetapi karena kita tertipu Kita tidak sanggup lagi Melihat kebenaran itu Dan ketika kita mengikuti Serupa dengan dunia Kita sedang tertipu Dan orang yang tertipu Kesadarannya Nol Dia tidak bisa mengangkat lagi Kita-kita yang sadar Kita yang harus Angkat Supaya Kembali Kita ke Love Joy Peace Enlightenment Kalau tidak Tidak bisa Orang kalau sudah di posisi apati Guilt Di bawahnya guilt Kanker keluar Kanker keluar ketika di bawahnya guilt Dia ada di level 25 Ini teori Dr. Hawkins Tapi ini benar Jadi sel-sel kita Sel-sel penyakit mulai muncul Ketika kita mulai pride Dia muncul Jadi artinya apa? Itu yang disebutkan Tubuhmu baik Allah Baik roh kudus Jadi pahami secara benar Jangan pahami seperti Apa namanya ya Sempit seperti yang selama ini diajarkan Oh ini Kamu merusak Bukan itu Banyak sekali Karena tubuh kita adalah Bait Roh Berarti Yang dirusak adalah rohnya Gitu loh Makan kebanyakan Itu Merusak baik Allah Ya Pahami itu Merusak Dendam Itu sifatnya apa? Roh kan? Itu merusak baik Allah Rakus Merusak baik Allah Nah Apati Guilt Shame Dan Kita sedang ditarik ke bawah Supaya kita menjadi apa? Slave Budak Habis shame Itu Selesai Entah jadi budak Entah Bunuh diri Karena orang kalau sudah gak punya Apa? Sudah gak punya harapan hidup Dia itu Jadi seperti ini Jadi mereka tarik Dengan apa? Dia mainkan dengan sistem Orang pikir Ya memang sudah Seharusnya begini Ya seharusnya begini Buat mereka Tapi buat kita Anak-anak terang Tidak demikian Amin Tidak demikian Jangan kita selalu pikir Kita harus mengalami Yes Kita menonton Mereka mengalami Tapi bagi anak-anak Tuhan Kecelakaan ini Tidak dalam rancangannya Tidak dirancangkan Bagi anak-anak terang Ya Ada ayatnya Tidak dirancangkan Jadi jangan takut Nah ini saya mau kasih lihat Level energi emosi Dalam bahasa Indonesia Supaya paham Nah ini Silahkan Dilihat Ya Jadi Jangan sampai turun Dari yang merah Berani Nah karena Penyakit mulai muncul Itu ketika Mulai pride Bangga Hati-hati Karena ketika kita bangga Kita mulai merendahkan orang lain Nah itu Merusak baik Allah Merusak baik Roh kudus Tubuhmu adalah itu Jadi yang mau menggambarkan Ya Tubuh bukan secara fisiknya Tetapi isinya Jiwa kita Jangan dirusak Oleh ini Karena apa yang Maka dia bilang Jagalah hatimu dengan Segala kewaspadaan Jadi ini bicara Hati kita Karena dari Situ akan terpancar kehidupan Saya kalau lagi Tidak nyaman ini Akan terpancar di wajah Penuh masalah Walaupun dipaksakan Akan terpancar Nah Kita harus Apa harus cepat Switch Jangan Dia tarik ke bawah Kalau enggak Kata orang apa Bablas Angin WSFS Bablas Ketarik habis Tidak bisa balik lagi Sama juga dengan kematian Kalau Kita sudah tidak punya Kemampuan Atau kesadaran Untuk Keterhubungan dengan Tuhan Begitu cepat dia Dan banyak sekali Kalau kita bisa Bisa ini ya Banyak orang yang lagi linglung Banyak orang yang Melakukan hal-hal error Sebenarnya apa Ada yang tidak lengkap Di dalam tubuh dia Gitu Jadi Tapi kita enggak tahu kan Kok orang ini begini Dia ada yang enggak lengkap Kenapa Ada yang sedang menarik Sehingga enggak bisa mikir Dari yang seharusnya dilakukan Ya Itu yang dia bilang apa Perjuangan kita Bukan melawan Darah dan daging Jadi roh-roh itu Selalu menarik kita Dia selalu menarik kita apa Supaya kita menemani si Jahat Biar sama-sama bisa masuk ke Raka Karena dia pasti Dia punya kepastian Pasti di sana Bagi anak-anak terang Yang sudah dipilih dari semula Kita ditetapkan Kita dipanggil Untuk dipermuliakan Amin Lalu kita harus serupa dengan siapa Sudah jelas Roma 8 Ayat 29 sampai 30 Sebab semua orang Yang dipilihnya dari semula Mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambar Anaknya Anaknya siapa Yesus Kristus Supaya Ia Anaknya itu menjadi Yang sulung diantara Banyak saudara Kenapa sulung Sulung ini apa Anak sulung itu Tahu apa mau Bapaknya Dia sangat dekat Sehingga kita Dengar-dengarlah Sama Yesus Karena Yesus Tahu apa yang Bapaknya mau Amin Dan mereka Yang ditentukannya Dari semula Mereka itu juga Dipanggilnya Jadi ini tugas Ini panggilan kita Dan mereka Yang dipanggilnya Mereka itu juga Dibenarkannya Mereka itu juga Dimuliakannya Jadi jangan takut Kita penuh dengan Kelemahan Tetapi ketika Kita terhubung Dengan dia Kita dibenarkan Kita dianggap Benar Walaupun dunia bilang Kamu tidak benar Jadi dianggap Benar Jangan pernah mengatakan Oh saya orang benar Enggak Ketika kita sudah bilang Saya orang benar Maka disitu Saya sudah tidak benar Itu yang dibilang apa Kita harus papa Di mata Tuhan Kita harus Merasa miskin Jangan kita merasakan Enggak Enggak ada orang kudus Di dunia ini Enggak ada Walaupun yang Yang mengatakan kudus itu Enggak Enggak ada Kita hanya bisa kudus Ketika apa Ketika kita punya Roh Menyatu dengan Roh Kristus Dalam Pada masa kapan Pada masa Perkawinan Anak domba Allah Jadi kalau Tidak Ngeblend Tidak Menyatu Kayak magnet itu Roh Kristus itu Dia yang Makanya nanti Yang orang bilang Recher ya Nyatu semua Lihat deh film deh Tiba-tiba Nah itu Ngeblend Menyatu Baru kita kudus Karena cuma dia yang kudus Amin Gitu Kita dikuduskan Bukan karena kita kudus Gitu Jadi Kenapa mereka senang Dengan angka 6 SD 6 tahun SMP SMA 6 tahun Ya Karena Ini angka manusia Manusia diciptakan Hari ke 6 Tetapi kenapa Masih dalam Berdosa Karena Dikuduskannya Baru hari ke 7 Dikuduskan artinya apa Dipisahkan Oleh Tuhan Seperti Dipisahkan Untuk Tuhan Dispesialkan Nah Kalau kita Sudah percaya Dengan Kristus Mengaku dia Sebagai anak Allah Maka Saat ini juga Anda diselamatkan Kita dikuduskan Karena dia yang kudus Bukan kita yang menguruskan diri kita Kita orang berdosa Harusnya gak berdosa Kalau apa Kalau hawa Tidak kena tipu Daya iblis Tidak kena tipu Mesti lihat iblis Apa yang ditipu oleh Dunia Oleh iblis terhadap hawa Memakan buah Pohon Pengetahuan Sama gak dengan Ilmu Pengetahuan Kita ketipukan Sama Ilmu Pengetahuan Karena kalau Ada dua pohon Di Taman Eden Pohon pengetahuan Dan Pohon ke Kehidupan Jadi kita selama ini Sedang makan Pohon pengetahuan Nah itu adalah sistem dunia Kenapa? Karena tujuannya Membuat kita berdosa Membuat kita menjadi lemah Iman kita Bagus kalau Masih lemah Kagak ada Beneran Ya Coba cek Saya mau tanya Bapak ibu cek Diri masing-masing Apakah Punya iman Sebiji sesawi Tuhan Tuhan gak minta Banyak-banyak Sebiji sesawi Segeri apa Itu biji sesawi Nanti kita cari di pasar Segeri apa Beneran Jadi Tuhan Tidak minta apa-apa Ya gara-gara Pohon pengetahuan Yang kita terima Di bangku sekolah Selama ini Itu yang membuat apa Kita tidak mengenal Tuhan Tunjukkan Satu mata pelajaran Yang memperkenalkan Kita dengan Tuhan Yang memperkenalkan Keberadaan Tuhan Menghubungkan kita dengan Tuhan Tunjukkan satu mata pelajaran Tidak ada Saya sudah pelajari Tidak ada Justru menjauhkan Kita dari Tuhan Mau ilmu biologi Mereka tidak pernah belajar Bahwa tubuh manusia Hidup karena roh Allah Jadi mereka-mereka yang Ngasih obat-obat Mungkin mereka tahu Tetapi dalam pelajarannya dia Tidak dia pelajari Tidak mereka pelajari Jadi mereka menganggap Bahwa tubuh manusia hidup Oh karena onderdeelnya bagus Padahal onderdeel kita Itu banyak-banyak di surga Dia hanya bilang Oh jantungnya bagus Dia tidak belajar Bahwa itu semua hidup Karena ada roh Allah Amin Ada gunanya tidak Kalau misalnya Nah roh itu yang menghidupkan orang Sehingga ketika dia dipukul Dia rasa sakit Sehingga ketika ada sesuatu yang Nempel Dibilang itu misalnya kanker Ada gunanya tidak kanker ketika Roh Allah sudah tidak ada Tidak ada kan Tidak ada Jadi kanker ini pun pekerjaan roh Pekerjaan roh Ya Cuma mereka tidak belajar Mereka hanya bilang Ini penyebab ke Kematian Mereka tahu tidak dari mana asalnya Tidak tahu Mereka tidak akan pernah Menyampaikan itu Karena mereka juga tidak tahu Tantang mereka Tunjukkan Tidak tahu tidak dari mana ini Tidak tahu dia Pokoknya potong Supaya apa Keluar duit Saya harus bukakan ini Ini tidak akan Bapak ibu ketemu di mana-mana Saya juga amazing Ketika Kenapa ini Sehingga Itu Konsep itu Bapak tidak percaya Bahwa Tuhan Sempurna sudah Pelihara Bapak Ketika Bapak Ngangguk Artinya Bapak harus Sudah konek Dengan sana Yang mengganggukan Kepala Bapak Adalah jiwa Bapak Banyak orang Ngangguk-ngangguk gini Dia tidak sadar Mungkin sudah Sudah rusak Sehingga Ngangguknya itu Tanpa makna Ketika saya menggangguk Menggata saya yes Itu loh Karena Apa yang terlihat Itu pancaran dari dalam Ini yang tertulis Yang terlihat disini Itu pancaran dari sana Jadi proyektor itu Sama dengan jiwa Yang terlihat ini gambarnya Gambarnya hancur Berarti proyektornya rusak Serius Supaya tahu bahwa Makanya dia bilang Hati-hati dengan lidah Jangan sembarangan ngomong Gitu Itu merusak Bait Allah Merusak Bait Allah Merusak Gambar Allah Jadi kita ini Image of God Kita ini gambar Allah Jadi Kemampuan Kekuatan Kemuliaan Tuhan Harus terpancar Lewat kita Kita adalah ciptaan Yang paling dicintainya Untuk Menunjukkan kepada dunia Bahwa Tuhan hadir Dalam hidup ini Amen Salah satunya apa Cermin Muka Kalau Coba Cez Muka ini cerminan Bahwa ada kemuliaan Tuhan Di dalam hidup kita Coba lihat dulu Jangan yes yes amen Mukanya Eh amen gitu Coba lihat Lihat mukanya Kalau ada punya handphone Ada itunya Tolong dilihat Tolong dilihat Yang penting Saya sedih Amen Amen Kenapa Tujuan mereka menyeragamkan Supaya kita kehilangan Damai sejahtera Kita kehilangan Kekuatan Tuhan Kenapa kita harus serupa Dengan gambar anaknya Kejadian 1 ayat 26 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Manusia apa kita Ya Menurut gambar Dan rupa kita Jadi apa Gambar itu Sebangun Serupa Terus kemudian Punya kekuatan Menyerupai Jadi Kekuatan Tuhan Ada di kita Amen Itu artinya Serupa dan segambar Jadi kita juga Punya kemampuan Mencipta Kita punya Kemampuan Mencipta Kita bisa bilang Terjadilah Maka terjadilah Nah tetapi Kenapa Kemampuan itu Sudah tidak Karena kita tidak Punya Keterhubungan kita Dengan Tuhan Internet kita Diganggu Sehingga Kekuatan kita Tidak ada Dilemahkan Yang namanya Saya mau Menghancurkan orang itu Kan saya harus Lemahkan dulu Cara melemahkannya Jangan bilang Saya Saya mau melemahkan Kamu ya Enggak Melemahkan Itu tujuannya Caranya Untuk saya bisa lolos Tetapi Dia punya cara Yang membuat orang Tidak merasa Dilemahkan Merasa diuntungkan Tetapi sebenarnya Dia lemah Jadi konsep Permainan iblis itu Dia selalu menawarkan Yang kita suka Gitu Dia selalu menawarkan Lewat hal-hal Yang kita suka Dan akhirnya Kita terlena Dan kita Menjadi lemah Sadari itu Seringkali Kayak saya pria Saya dilemahkan oleh wanita Itu nature nya kan Apalagi kalau orang yang Kita sayang Kita bisa dilemahkan Dan iblis bisa pakai Orang terdekat kita Untuk melemahkan kita Gitu Jadi kalau Sayang kita Kepada Pasangan kita Kepada Siapa Melebihi Tuhan Maka disitu Kelemahan terjadi Pasti lemah Akhirnya apa Tuhan dia tinggalkan Karena dia melebihkan Firman Tuhan berkata Kalau kau melebihkan Bapakmu Anakmu Lebih daripada aku Aku tidak mengenal Engkau Kau tidak berkenan Kepada aku Hati-hati juga dengan keluarga Karena keluarga bisa dipakai Oleh iblis Untuk apa Untuk menyeret kita Dan membunuh kita Dan itu sedang terjadi Yang tadinya Satu keluarga biologis Hati-hati Jangan kaget Kalau kita tidak lagi Menjadi saudara seiman Saudara biologis Saat ini Sudah tidak lagi Menjadi saudara seiman Itu akan terjadi Satu rumah Berbeda iman Itu menurut saya Supaya apa Kita serupa dengan Gambar Allah Supaya apa Supaya Kita berkuasa Nah itu Jadi penting jangan serupa dengan Dunia ini Serupa dengan Allah Supaya kita berkuasa Nah kunci kita berkuasa Berkuasa Di bumi ini Kuncinya di mana? Di kejadian 2 ayat 7 Mari kita baca sama-sama Ketika itulah Ketika itulah Tuhan Allah Membentuk manusia Itu dari debu dan tanah Dan menghembuskan nafas hidup Kedalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi Makhluk yang hidup Jadi disini ada 2 peristiwa Membentuk dan Menghembuskan Ada 2 proses ala menciptakan manusia Yaitu membentuk dan Menghembuskan Membentuk Yatsar dalam bahasa Ibrani Membentuk sesuai citranya Sesuai image-nya Sesuai apa yang ada di dalam pikirannya Itu Kita diciptakan sama Jadi kalau pikiran kita Tidak sama lagi Dengan apa yang Tuhan pikirkan Atau Tuhan mau Maka kita sedang dikuasai oleh Kuasa yang berbeda Ya Membentuk Membentuk belum jadi makhluk hidup loh Tapi yang membuat kita hidup apa? Menghembuskan Ini kuncinya nih Menghembuskan nafas hidup ke dalam Ayo Hidungnya Jadi hidung penting gak? Kenapa penting? Hidung yang penting Atau nafasnya Nafasnya Hidung cuman Media Tempat untuk Supaya kita bisa menarik Dan Membuang Menghembuskan Kalau orang bilang apa? Kalau kita lagi ada masalah Tarik nafas Inhale Exhale Inhale Exhale Sebenarnya apa? Kita sedang minta diterangkan Kita sedang tuning Frekuensi sama Tuhan Supaya tenang Tetapi dunia Banyak yang ngajarin Eh Jangan kamu latihan pernafasan Keliru Saya tahu Jangan berpikir Agama tidak menyelamatkan Saya lahir di keluarga Kristen Tetapi saya tahu Agama tidak menyelamatkan Yang menyelamatkan adalah hubungan kita Pribadi Terjadilah Polarisasi Kamu agamanya apa? Kamu agamanya apa? Padahal Tuhan tidak bilang Tidak seperti itu Lalu dibangunlah sistem Oh agama ini tidak boleh kawin dengan agama ini Gitu Ya karena agama Lalu apa? Kawin lari Ya kan? Setelah kawin lari Wah kamu berdurhaka sama orang Tua Pokoknya macam-macam Dibuatlah sesuatu itu kan Dibikin ribet Nanti ada yang denger nih Wah ada yang apa namanya Bilang Wah itu ngejaran sesat Ayo kita berdebat Ya Makanya kenapa Pancasila bilang Ketuhanan Yahang Maha Esa Bukan keagamaan Jadi maili Naik level kita Ke level Keilahi Level ketuhanan Tidak ada membeda-bedakan Itu kuncinya Baru dunia ini aman Ya Pembedaan itu diatur mulai apa? Oh Kalau dunia mainnya main angka Ya Yang angkanya besar di bank Pasti dia membedakan orang Ayo Saya mau tanya ada gak yang punya uang Besar di bank Sombong pasti Tenang hidupnya Tenang Semua bisa gue beli Ya Tapi begitu dibilang Uang mau dirampok Nangis Iya kan Kenapa? Karena dia sandalannya bukan kepada Tuhan Yang cewek seneng dengan cowok yang punya duit Duit-duit aja Dan bukan duitnya yang disuka Angkanya Coba dikasih duit tapi gak ada angkanya Ngamuk gak? Ngamuk Eh pada ketawa Terutama ibu-ibu saya lihat ketawa Sekarang yang Yang saya Saya lihat disini pakai seragam itu Apa sih yang membuat Bapak bertahan pakai seragam? Saya mau tahu Saya pengen tahu alam pikirannya Saya mau tahu alam pikirannya Itu seragam Dunia sedang menyeragamkan Karena kuasa Allah disitu Pak Ini Kuasa Allah ada di dalam diri Kita berkuasa karena ada nafas Ini kuncinya Saya mau kasih tahu ini kuncinya Dan Anda sedang mempercepat kematian Karena Anda menolak Nafas yang dihembuskan Allah Kedalam Hidung kita Itu kuncinya Ini orang semua harus tahu Bagi yang mendengarkan Saya encourage Nafasmu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepadamu Karena kalau tidak ada nafas Gak ada artinya semua yang kau miliki di dunia ini Jadi jangan sia-siakan nafas yang diberikan Tuhan Gak ada artinya datang ke tempat ini Tapi pulang masih Membuat Nafas Allah Dianiaya Mungkin kita ketawa Serius ini Bapak bisa ketawa karena nafas Bapak punya nafas Pak Iya Bapak bisa ketawa karena Bapak punya nafas Lalu nafas kita Kita disuruh dunia untuk diseragamkan dengan cara kayak gitu Mereka sedang menyesatkan kita They are crap communication to us Saya harus sampaikan ini Mereka gak suka Saya siap untuk Mempertanggungjawabkan untuk berdebat sama mereka Dan saya akan bongkar Kalau mereka mau berdebat Karena ilmu yang mereka ini kan Ilmu sesat juga Tubuh kita Ini baik Allah Bukan barang dagangan Bukan barang dagangan Tubuh kita di eksplorasi Untuk jadi uang Setelah itu uang itu Pak Menguasai kita kembali Kita ditakut-takutin Kita tidak percaya bahwa Tuhan Batu bisa menjadi roti Tolong dipahami ini Terima kasih Pak Karena Bapak Tuhan mau menciptakan kita Serupa dan segambar Dan dari semula Sudah dirancangkan untuk Itu gunanya kita manusia hidup di dunia Untuk menggambarkan Tuhan ada Yang tidak kelihatan Dalam diri kita Kita di tugasnya Pak Berkati dunia menyampaikan Ini ada Tuhan Kita ini ciptaan yang Diciptakan serupa Jadi kita harus Menggambarkan dia Bukan kita jadi Mempermalukan dia Atau kita berubah Bermetamorfosis Tuhan tidak mau Justru kita harus berubah Menjadi serupa dengan dia Tidak sama seperti Kemarin Tetapi serupa dengan dia Tapi dunia mau tarik kita Kita sudah dibebaskan Ke tanah perjanjian Tetapi kita ditarik lagi Ke tanah perbudakan Kita jadi budak Budak apa? Mindset kita Saya mau tanya Tunjukkan yang Bapak takutkan mana? Nggak ada Nggak ada Saya sudah kasih tahu Vibration of us Jadi segala sesuatu Yang memancar Di dalam universe ini Itu adalah spirit Makanya perjuangan kita Bukan melawan darah dan daging Tapi roh Kita melawan yang tidak kelihatan Pakai Pakai yang tidak kelihatan Tolong nggak kita? Kita pikir Ini yang kita pakai ada gunanya Ini hanya menutupi aurat Apa yang menolong Saya punya keselamatan ini? Tidak Hanya dia Saya harus sampaikan ini Karena sedih sekali Pergi ke gereja Tuhan Haleluya Tapi hal yang prinsip itu Nafas Makanya saya harus sampaikan Jangan serupa Dunia ini menggiring kita Supaya nafas kita Dan banyak sekarang Indikator kita hidup adalah Nafas Bukan yang lain-lain Jantung itu mengikuti Kalau ada nafasnya Jantungnya cengep-cengep Nah karena apa? Nafas ini adalah Nafasnya Allah God's breath Jadi nafas kita adalah Nafasnya Allah Yang memberi kehidupan Dan Kuasanya Jadi kalau kita Kita sedang dibodoh-bodoh Tanya sama mereka Tahu nggak? Mereka nggak tahu Termasuk yang ngomong itu Nggak tahu Mereka nggak tahu Membawa nafas ini penting sekali Ada Tuhan di dalam diri saya Ketika nafas masih ada Makanya ketika Nafas tidak ada Tubuh ini Benda mati Ceblak Oh Kalau mau cantik Mau ganteng Nggak ada gunanya Karena Tuhan melihat hati Hati itu adalah Makanya bilang Kompas batin Kompas moral Kompas yang Menghubungkan kita dengan Tuhan Karena disitu terpancar Jadi Nafas itu Nevesi Roh Udara Di udara ini banyak sekali Spirit Kita bilang Angin Enggak Roh itu ya kayak Angin Ingat nggak waktu Murid Murid-murid menerima Roh kudus Apa? Angin Jadi Tuhan bilang Diam Ketika Badai Yang disuruh Diam Rohnya Jadi itu Roh Orang bilang Masuk angin Enggak Ada serangan Roh Saya kasih tau aja Itu Nggak akan dapet Ini Saya mengalami Banyak itu Selalu serangan Roh itu Terasa Orang dulu itu Kerok Terus Merah Itu sebenarnya apa? Dia sedang membekukan pelan-pelan Membekukan darah Kemudian menjadi gumpalan Dan akhirnya bisa jadi kanker Atau Muntah darah Dan sebagainya Jadi Tidak ada Serangan roh jahat Itu Selesai dalam satu hari Dia berproses Bagaimana caranya dia berproses Dia tarik Kesadaran kita Supaya apa? Kita tidak punya kemampuan Untuk melawan kembali Itu caranya Akhirnya Ya mau bagaimana lagi? Akhirnya begini Kenapa? Karena kita lebih Mementingkan daging Kita tidak menyalipkan Kedagingan kita Kita punya uang Punya ini Nanti bisa beli ini Bisa beli op Enggak Bukan itu yang Yang menyembuhkan Bapak Ibu Bukan barang-barang itu Bukan orang-orang itu Bidia sendiri Kenapa? Dia ada di dalam diri kita Jadi sel-sel kita sendiri Yang menyembuhkan diri kita sendiri Amen Kalau tidak jelas nanti tanya Sel-sel kita Jadi Apa yang kita pikirkan Itu akan terjadi Dalam diri kita Selalu apa yang kita pikirkan Itu adalah Pekerjaan roh Dan akan Terstimulasi Di dalam tubuh kita Kalau kita Yang kita pikirkan Kemuliaan Tuhan Perasaan kita Damai sejahtera Ketika damai sejahtera Hormon itu Jadi ini ada Ada keterkaitan Ada switch Di dalam diri kita Seperti Elektronik ini Begitu kita mau Cari yang Musik yang Otomatis dia akan Itu Dan itu akan Tubuh kita juga akan Kalau tidak Jadi pahami ya Bagaimana mekanisme tubuh kita Tubuh kita ini Kayak radio Apa yang dia dengar Jadi mereka Mereka membuat ini semua Sementara ini adalah Rahasia Yang tidak kelihatan Mereka bikin Jadi yang kelihatan Nih Semua ilmu elektronik Elektrik IT Itu yang tidak kelihatan Dibikin jadi kelihatan Nah makanya mahal Harganya Ya Berbeda misalnya Cuma bikin ini Ini kan gak mahal Coba yang gak kelihatan Itu jadi ilmu supranatural Dia Manifestasikan Menjadi Teknologi Makanya mahal Ya Ini aja mahal Kenapa Ini kan kayak Prinsip santet Serius Mematikan Televisi dari jauh Itu prinsip santet Apa yang dimatikan Jadi dalam tubuh kita ini Ada signal Nah signal ini Yang sedang Dihancurkan Dengan penyeragaman Yang sedang terjadi saat ini Supaya apa Supaya tidak lagi bisa mendengarkan Suara Tuhan Dan tidak terhubung Untuk tubuh Tidak mendengarkan Untuk jiwa Tidak terhubung lagi Makanya dibilang Jangan sampai Left behind Tertinggal Banyak nanti akan tertinggal Jadi Ini adalah proses Bagaimana mereka Antikris Melemahkan kita Lewat tubuh Dan Jiwa kita Kalau jiwa Dia mau kontrol Lihat sekarang Semua kontrol Semua kontrol Sadar gak itu Semua digiring Kesana Dia bangun Narasi Tapi saya Di perintahkan Tuhan Untuk sampaikan Kebenaran Berapapun harganya Untuk menyelamatkan Banyak umat manusia Yang sedang tertipu Yang sedang tertipu Oleh tipu daya iblis Bapak-bapak Digiring ke sana Tujuan satu Mau merusak Gambar Allah Cara merusak Gambar Allah Dengan melakukan Total kontrol Yang dikontrol Bukan cuma tubuh Tapi apa Jiwa Karena ketika jiwa kita Sudah tunduk Maka tubuh kita akan Ngikut Makanya mereka Ikat Ikat di dalam Peperangan roh Ikat semua roh Penguasa-penguasa Yang jahat Maka siapa yang menang Di alam roh Dia akan menang Di alam fisik Amin gak? Ngerti? Jadi kalau kita Ini pasti keluarnya Jadi ikat Jadi kalau Manusia roh kita Tak Kalah Maka jiwa kita Akan tunduk Tubuh kita Mengikuti Apa yang ada Dalam jiwa kita Jadi kalau kita Serupa dengan dunia ini Berarti jiwa kita takluk Sadar? Paham? Kalau jiwa kita takluk Maka tubuh kita Akan ngikut Kalau jiwa kita takluk Berarti bukan roh kudus Yang menguasai kita Roh Antikris Karena sifat roh antikris Ada dua Yang saya tahu Memaksa Dia mendominasi Jadi kalau ada yang memaksa Itu roh antikris Karena Tuhan memberikan kita apa? Free will Dia paksa lewat sistem Dia gak bertanggung jawab Mereka-mereka Tidak bertanggung jawab Iris kuping saya Mereka tidak bertanggung jawab Ngomong doang Dia mau menghancurkan Kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita Signal-signal yang Tuhan ini kan Makanya Signal-signal itu sama seperti itu Jadi dia mau merusak Supaya kita tidak lagi mendengarkan Siaran dari surga Tetapi dia rubah Tuning kita Dia membangun reseptor Dan dia masukkan ke dalam tubuh kita Dengan cara Yang Tipu daya Paham gak? Ada yang sudah kena tipu daya Kalau ada Angkat tangan Ada gak? Yang sudah kena tipu daya Dia sedang membuat Signal di dalam tubuh kita Nanti bisa ditangkap Kayak bluetooth Ketika nanti 5G jalan Huh Kelihatan Dan itu saya bisa delete dari jauh Saya bisa Pause dari jauh Bagus kalau pause Masih bisa diiniin kan Kalau delete Reboot Jadi konsep permainan di komputer Itu dipraktekkan di dalam dunia nyata Jadi iblis itu hanya copy paste Nah kita disuruh copy paste Mengafirmasi Mengucapkan kata-kata yang tidak memberkati Udah Gawat Sudah naik lagi angkanya Udah Ini Angkanya di bank Sombong Angkanya rendah Stres Ketika melihat Angka kematian Kok pada takut Berarti imannya karena Ang Angka Jadi Inilah pelajaran ilmu pasti Dia mau menghitung Segala sesuatu secara pasti Padahal Tuhan Kita lahir bukan dari hitungan Angka pasti Bukan hitungan matematika Maksudnya dibilang Ilmu pasti Ilmu sosial Itu ada maksudnya Ada maksudnya Cuma Cuma dia gak akan kasih tau Saya juga gak dikasih tau Cuma Tuhan kasih tau Jadi tujuannya apa Supaya Kita berpikir bahwa Segala sesuatu harus dihitung dengan pasti Tapi Tuhan Tidak bisa dihitung dengan pasti Orang berkeluarga Belum tentu Hamil Gak ada yang pasti Orang hamil Jangan pikir Pasti lahir Itu kan hitungan pasti namanya Tapi ini tidak Dan umur Kehidupan kita Juga tidak pasti Tergantung Suka-sukanya Tuhan Tapi hitungan manusia 70-80 Enak banget loh Dan tuh ini tuh Itu penyesatan Wah ini kan dasarnya Alkitab oke Tapi kalau Jangan dilihat dari Harfiah Tapi lihatlah dari roh Secara roh Artinya Usia kita Tidak Ada dalam Tangan Tuhan Ini ayu 3 Tul 3 ayat 4 Roh Allah telah membuat aku Ini ayu berkata Roh Allah telah membuat aku Dan nafas Yang maha Kuasa Membuat aku hidup Ini rahasianya Kenapa saya selalu bilang Nafas Nafas Karena roh Allah Kata Ayub Yang membuat aku Dan Nafas yang maha kudus Membuat aku Membuat aku Hidup Makanya saya selalu Kasih tau itu nafas Itu yang membuat kita hidup Terus Kita Ditipu Untuk mengikuti seragam tadi Ya Seragam ini Mengandung Pemaksaan Iya kan Tapi tidak terasa kan Eh seragam Akhirnya apa Secara jiwa Aduh kalau gue gak pake ini Nanti gue di Omelina Jadi dia memaksa Secara apa Spirit Itu Gak ada yang maksa Secara Eh pake Secara spirit Maksa Tapi nanti akhirnya yang lain Eh kok lu gak pake Ntar kita ditugur Akhirnya spirit itu Saling nular Nah itulah virus Jadi yang disebut nular itu Adalah spirit Gak ada penyakit menular Karena Sesuatu yang ada Dia menular Bukan karena benda Karena spirit Roh Gitu Roh Bapak juga Sebentar lagi sembuh Kalau roh Roh Bapak Berkobar-kobar Spirit Nah ketika Bapak bilang amin Sorga mendengar Dan Tuhan perintahkan untuk Malaikat menyelesaikannya Itu semua spirit Jadi kita sakit Yang kata dunia itu sakit Itu keakibat Roh Gak ada penyakit Di Alkitab tidak pernah dibilang penyakit Semuanya roh Penyebabnya adalah serangan Roh Saya mukul Bapak Bapak sakit Itu roh juga yang nyerang Kenapa Roh ini yang menggerakkan jiwa saya Untuk memukul Sampai kesel Jadi segala sesuatu Bicara roh Tetapi Supaya kita tertipu Wah lu minum obat ini Yang ada apa Tambah Tambah Hancur Keracunan Tapi orang gak ngerti Ini dirusak Oleh tahun 2019 Dirusak ilmunya Jadi Kita harusnya Hidup dengan Kenapa manusia Ciptakan tubuhnya Dari tanah Karena Yang harmoni Yang cocok Untuk tubuh kita Itu berasal dari tanah Bukan dari pabrik Bukan dari toko Toko boleh mencari Tapi karena sistem dunia Udah Buka toko Bikin kue Apa segala macem Ya sudah mau bilang apa saya Tapi saya mau kasih tau Rahasianya Orang cuman yang penting Gue dapat duit Tapi apakah Koheren Apakah harmoni Dengan tubuhnya Ini yang harusnya Kita perhatikan Kita takut mati Tapi kita senang uang Kita takut mati Kita kejar uang Ya Kurang istirahat Nanti dia bilang apa Oh influenza Influenza itu bukan penyakit Influence Jadi influence Orang yang Pengaruh Kenapa Kita dipengaruhi oleh Semua kehidupan dunia Pulang malam Minum Kerja 24 jam Satu hari kita kerja Berapa jam Terus kemudian Harusnya Kita hidup itu Jam 6 sore Sudah masuk tanggal berikutnya Tapi dunia Bikin jam 12 malam Nah ketika Padahal tubuh kita itu Jam 10 malam Harus istirahat Sampai jam 3 pagi Cukup Jadi Cukup 5 jam Itu Itu dimana Sel-sel kita Regenerasi Tapi itu sudah tidak bisa Kita kerjakan Kenapa Sistem dunia tadi Memacu kita Apalagi dengan adanya gadget Semua-sebuah Serba cepat Saya misalnya Bu Arela tolong ini Bu Arela ke sana cepat Balik lagi sini Kewalahan sendiri kita Kita memacu tubuh kita Untuk bekerja Melebihi Melebihi yang Tuhan atur Melebihi yang seharusnya kita lakukan Ada waktunya istirahat Ada waktunya worship Semua Untuk mengejar Uang Disini otak kita diputar Dibikin stress Melebihi Yang seharusnya kita pikirkan Kita harus ngatasi Semua orang Kita harus ngatasi Menjawab semua Chatting-chatting Gak ada kita cari Kenapa lu gak cari uang gitu Iya kan Betul gak Setelah lagi Tutup Sebentar lagi Udah ada belum ya Alasannya Alasannya Alasan mau cari bapaknya Apa lah Padahal enggak Itu edik Ada spirit Yang membuat jadi edik Itu ada spirit Saya kasih tau ya Handphone ini adalah Omnipresennya Iblis Omnipresennya Iblis Karena Iblis tidak Omnipresen Paham ya Iblis tidak Omnipresen Sehingga dia butuh Tools Dia butuh Alat Teknologi Supaya dia Ada dimana-mana Kalau Allah Kalau Allah itu Omnipresen Nah Iblis tidak Dia pakai Tools ini Sehingga Tidak ada seorang pun Sekarang yang Tidak punya handphone Dan dari situ Dia bisa Hancurkan kita Lewat handphone itu Ada spirit Yang menghancurkan kita Ya Dan sebagainya Mulai dari Perselisihan Perselingkuhan Apa semua Ada disitu Penghujatan Bully Dan sebagainya Ada disitu Dia sedang Menghancurkan kita Tapi kita anggap Suatu kesenangan Hebat kan Dia melakukan Konsep terbalik Tapi dampaknya Kita hancur Selalu seperti itu Pada saat mana Manusia tidak lagi Berkuasa Atas Dunia ini Oke Ayub 34 Jikalau Iya Perhatikan ini Ini yang penting sekali Jikalau Iya Tuhan Menarik rohnya Dan Mengembalikan Nafasnya Pada Jadi bersyukur Nah Orang yang mengikuti seragam Itu tidak Mensyukuri Bagaimana Tuhan mau memberkati Bagaimana kita Kita memberkati orang Lewat suara kita Kita memberkati orang Ya harus di ucapkan juga Ya Saya memberkatimu Menyampaikan berkat dari Allah Harus disampaikan Jadi kalau Ada yang hadir disini Tidak paham yang Yang firman Tuhan sampaikan Tuhan sedih sekali melihatnya Karena ini nih Tunggu Tuhan tarik Ya Rohnya Dan mengembalikan Nafas ini Catat ini Ayub 34 Penting sekali Ini yang sedang dilakukan Jadi Kekuatan Tuhan Di dalam diri kita Dia yang mau cabut Bukan Tuhan yang Tarik Ya Ini penting sekali nih Ya Seperti adik juga itu Ini kalau udah tahu Ayat ini Ini penting sekali Tapi kenapa orang Tidak paham Nafas Saya tadi bilang Nafas Kita lahir Tidak pakai apa-apa Saya mau tanya Ada yang lahir Terus tiba-tiba pakai Seragam ini Tidak ada kan Tidak ada Artinya apa Tuhan begitu percaya Tuhan tahu Ada kuasa disitu Kenapa kita dikasih bulu hidung Kita tidak percaya lagi Itu merusak Itu merusak baik Allah namanya Jangan rusak Percaya dengan Tuhan Itu bulat Sepenuhnya Tidak boleh Gompal Tidak boleh setengah Tidak boleh tiga per empat Tidak boleh tujuh per lapan Tidak boleh lapan per sembilan Tidak boleh sembilan puluh Sembilan per satu Harus apa Seratus persen Jangan tanggung-tanggung Kita bilang kita anak Tuhan Tetapi kita mencintai dunia Pada waktu yang bersamaan Kita sudah melayani Tapi kita cinta dunia Tanya Coba cek Saya juga cek Cek Saya kadang-kadang Masih berat dengan dunia ini Cek 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 Karena ketika saya takut Meninggalkan dunia ini Berarti saya mencintai dunia ini Saya tidak mau bilang Bapak Ibu Saya Ketika saya takut Kehilangan nyawa saya Bukan karena nama dia Maka saya akan kehilangan nyawa saya Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya Karena Memuliakan namanya Dia akan memperoleh kehidupan Amin Cek Cek tangan buat Tuhan Jadi ini penting Nah Wujud kemuliaan Tuhan Itu hanya di muka Cermin Makanya kita bercermin Bukan yang dicermin Pantat kan Bukan kan Coba Coba lihat cermin Kenapa cermin Cermin itu wajah Nah Jadi wajah kita Harus mencerminkan Gambar Dan rupa Allah Amin Paham gak Mesti banyak juga yang gak paham Nanti tanggung jawab Bu Arela nih Menyampaikan lagi Karena ini penting Bu Nafas Nafas ini kuasa Karena bernafas Saya bilang gini Jangan lakukan Orang denger karena nafas saya Bukan sekedar suara Suara saya Ini hanya speaker Hati Yang terhubung dengan Tuhan Speaker Makanya Konsep speaker ini sebenarnya belajar dari Tubuh manusia Paham gak Semua itu belajar dari tubuh manusia Speaker Mulut itu speaker Itu Semua ini belajar dari tubuh manusia Jadi teknologi yang tercanggih Adalah tubuh manusia sendiri Computer ini tubuh manusia Bagaimana Serupa dan segambar Adanya apa Ditaruh di sel Makanya kan berangkatnya sel dulu Sel Dia membelah mitosis Sel itu adalah Teknologi tercanggih Dan sel ini yang sedang dirusak Itu yang membuat orang Serangan jantung Kanker Apa Karena apa Terkontaminasi dengan racun Yang dimasukkan ke tubuh Sejak kita kecil Lalu mereka mengatakan bahwa Itu adalah penyakit turunan Bohong Tidak ada penyakit turunan There is no We are not victim of gen Bukan Tapi pelajaran mereka begitu Makanya kalau ada mereka ini Pasti mereka Oh gak begitu Iya lo pelajaran lo Pelajaran saya dari Tuhan Tidak seperti itu Itu loh Itu pelajaran dia disuguhkan Itu doktrin namanya Ya pelajarannya mereka begitu Ya pasti ngeyelnya begitu Oh berdasarkan ini Saya bilang kapan berdasarkan lo Semua berdasarkan kata profesor ini Karena profesor itu dibayar Untuk menggiring gitu Jadi ahli-ahli itu dibayar Untuk menggiring Opini kita Supaya mengikuti Agendanya mereka Dari kapan Dari dulu Bukan dari sekarang Begitulah caranya iblis Jadi orang-orang yang cinta uang Mudah sekali Akan menggiring kita Untuk dipengaruhi Kalau orang Cinta uang Maka dia cinta dunia Dia serupa dengan dunia Dia tidak akan pernah mempermuliakan Tuhan Jangankan Jangan berpikir bahwa dia akan menyelamatkan Bapak Omong kosong Ya Orang yang mementingkan kepentingannya Serupa dengan dunia Dia tidak akan pernah menyelamatkan kita Dia tidak akan pernah menyampaikan kebenaran Bab Ujilah setiap roh Jadi kalau ada yang ngomong Siapapun dia Apapun dia Uji rohnya Benar gak dia Dan berani katakan Aku tolak dalam nama Yesus Jangan tanggung-tanggung Mati-mati sekalian Makota kehidupan sudah menanti kita Amin Ayu tujuh ayu tujuh Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas Saya tekankan disini masalah nafas Karena nafas itu adalah kunci kita berkuasa Siapa yang membantah Berani membantah bahwa nafas bukan kunci kita Karena ketika orang sudah tidak bernafas Maka jabatan apapun yang dimiliki Nothing Paham Karena nafas diberikan kita oleh Tuhan Untuk mempraktekkan kuasanya Di bumi Amin Paham gak bu Ibu yang pakai baju biru paham Mulai praktekkan Nafas kita Setiap kita berbicara Bicarakan Kata-kata yang memulihkan Tuhan Itu akan berkuasa Dan ibu bisa merasakan kalau ada kuasa Ada kuasa Nah dalam darahnya Darah itu darah Kristus Di darah kita itu ada darah Kristus Bukan sekedar kata darahnya Enggak Memang ada ternyata DNA itu ada Itu yang dibilang Darah adalah jiwa Makanya orang gak boleh minum darah Di darah itu ada jiwa Kenapa kalau kita mau cek Kondisi kita Yang diambil sampelnya apa Darah Ya Tapi Yang terjadi adalah Manipulasi lagi Dengan angka Sehingga kita terintimidasi Mati dia Angkanya sekian Lebih besar Lebih kecil Ya tau Pelajarin sekolah dulu Lebih besar Lebih kecil Akhirnya apa Mampus gue Terus gimana Ini Minum ini Begitu di anu Turun dia Itu Hanya manipulasi Daripada Yang dikasih Fungsi tubuhmu Tidak semakin Semakin membaik Makin hancur Saya tau rahasianya Ya Fungsi ginjalmu Tidak menjadi bagus Cuman Dari angka itu Dia akan termanipulasi Ketika Diukur Jadi dia bermain Di atas permukaan Saja Rasanya hilang Akarnya tidak Padahal Kematian itu Berangkat dari apa Akar Jadi orang Orang yang ketakutan Akar dalam hidupnya Akar kehidupannya Sedang dimatikan Pohon itu mati Dari akarnya Pohon ini Misalnya mati Akarnya dulu Ketika Yesus Mengutuk pohon arah Besoknya dia mati Akarnya dulu Jiwa itu adalah Akar kehidupan kita Nafas itu adalah Akar kehidupan Kita sebagai anak-anak Tuhan Amen Jadi kalau jiwa kita Mulai mati Sebentar lagi Tubuh kita mati Karena gak ada gunanya Sampai disini Paham Bapak Yu Jadi Jangan main-main Dengan nafas Karena orang Mengikuti seragam Karena jiwanya Sudah mulai mati Dia sudah tidak bisa Memancarkan Kemuliaan Tuhan Bagaimana memancarkan Memancarkan lewat saja Mata Mata Wajah Karena matanya senyum Pastinya ketarik Coba aja matanya senyum Pastinya ketarik Sering-seringlah senyum Serius Ini bukan Sering-seringlah senyum Lawan Segala kesesakan Ketika Bapak senyum Ibu senyum Ini keluar Secara supranatural Hormon di dalam tubuh kita Yang disebut dengan Hormon endorfin Yang mulai meningkatkan Kita punya daya tahan Itu Perkerjaan roh Bagaimana kita Mau switch off Gini Eh Airnya naik Ini yang Enggak bisa Di setel Lewat apa Jadi Mekanisme Saya bisa begini Ini roh Sadari itu Kayak bapak ini Ini karena ada rohnya Pak Betul tidak Justru itu Tapi Pelajarannya Mereka Mereka tidak Pelajari Bahwa itu roh Cuman Sakit Anggel gue Dia hanya melihat Akibat Daripada Sebab Sebabnya Dia gak mau kasih tau Jadi pelajaran mereka Biologi itu diputus Ya Dia putus aja Dia gak mau kasih tau Sumber Rahasia Ini justru rahasia Ilahinya disini Gitu Mata kita rusak Apa semua Pekerjaan spirit Semua spirit Kalau Dibenerin kita punya Gambar Allah Mata Cerah lagi kok Gitu Kenapa orang pada Rusak rambutnya Ya ditipu Wah ini bagus Kalau cat rambut begini Dia tau dia lewat mana Lewat promosi kan Media kan Media adalah Ruang Manipulasinya iblis Media mana aja Tapi enak kan Yang punya media Dapat duit Tapi objeknya Kita Sasarannya kita Sasaran pasar Ya kan Kita Waduh hebat Sasaran pasarnya kita Mereka enak Kita Yang tidak mengerti Dipaksa untuk melihat gitu Jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan Uji Roh yang saya sampaikan Saya tidak memaksa untuk dipercaya Tapi uji Dan tolong tunjukkan Dimana kelirunya Supaya saya bisa memperbaiki diri Kalau memang ada yang salah Ayub 7 ayat 11 Oleh sebab itu Aku pun tidak akan menahan mulutku Nih Menahan mulutku Ini saya kasih buka ini Supaya Menahan mulutku Aku akan berbicara Dalam kesesakan jiwa Jadi walaupun kita jiwa sesak Janganlah ditahan Mulut kita untuk Tidak bisa ngomong Ayo Jadi biarlah mulut kita Selalu memuji dalam kesesakan Tapi bagaimana mau memuji Allah ku dahsyat Tapi perilaku kita Tidak menunjukkan Kedahsyatan Allah Hei Halo Masih ada yang Pakai seragam Masih ada sih Saya ngomong kayak gini Karena masih ada Gitu Tapi it's okay lah Saya gak ini Cuman tolong pahami Dan risiko Setiap langkah yang kita ambil Ada resikonya Kita harus siap Dengan sekali resiko Tapi jangan resiko Yang tidak membuat Kita hidup Hidup maksudnya apa Berkenan kepada Tuhan Ya Untuk apa Kita memiliki Seisi dunia ini Tapi jiwa kita binasa Jangan memperhatikan Perhatikanlah hal-hal Yang di atas Perhatikanlah hal-hal Yang kekal Yang tidak terlihat Bukan yang terlihat Menahan mulutku Aku berbicara Dan kesahkan jiwaku Mengeluk dalam Kepedihan hatiku Apa maksudnya Kita harus berubah Lewat pembaharan budi Atau jiwa kita Galatia 5 Ayat 16-17 Maksudku Ialah hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan Menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging Berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh Berlawanan dengan keinginan Daging Karena keduanya Berhentangan Sehingga kamu setiap kali Tidak melakukan Apa yang kamu kehendaki Jadi kalau kita hidup dalam daging Pikiran kita Kita mau berbuat ini Gagal Kalah gitu loh Kalah Karena apa daging menguasai kita Hawa nafsu menguasai kita Kita pengen Kita tahu ini tidak boleh Tapi Kadang-kadang Udah nantar saja dosa Nantar saja Kerjain dulu lah Lakukan dulu kan gitu Itu terjadi hampir Kepada kita semua Kita melakukan Apa yang sebenarnya kita tidak suka Tuhan sudah kasih tahu Makanya kan ada peperangan Peperangan roh disini Orang bilang perang batin Ambil jamannya Ini jamannya Tapi kita melakukan Tuhan ingin kita berubah Metamorfosis Ya dalam bahasa Yunani Berubah bentuk menjadi Tidak seperti sekarang Tapi berubah menjadi Segambar dengan Allah Apa akibatnya Bila kita menjadi serupa dengan Dunia ini Dan tidak mengalami perubahan budi Jiwa Yaakobus 4 ayat 4 Hai kamu Orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa Permusuhan dengan Allah Persahabatan dengan dunia Adalah permusuhan dengan Allah Nah Jadi persahabatan ini Sama dengan serupa Seragam Kenapa orang mau bersahabat Karena dia takut di Musuh Musuhin Nah sama kan Serupa dengan dunia Seragam Persahabatan Berarti apa Dunia sedang Mengajak kita untuk bersahabat Makanya bilang Apa namanya Adaptasi Bahasanya Beradaptasi kan Itu sebenarnya Kata lain dari apa Persahabatan Kita diajak bersahabat Jangan panik Jangan panik Jangan panik gimana Kalau bukan karena Tuhan Yang memerintahkan Jangan didengarkan Dengarkan suara Tuhan Ketika Tuhan Yesus naik ke gunung tabor Surga intervensi Inilah anakku yang kukasihi Kebadanya aku berkenan Dengarkanlah Dia Dia gak suruh denger media Itulah makanya Ujilah setiap roh Yang ngomong ini Bener Karena takut akan Tuhan Atau tidak Karena mereka semua disumpah Mereka melanggar Sumpah Atau tidak Jadi jangan takut Jangan cuma dengerin Siapapun yang ngomong Termasuk saya Sambah-hambah yang lain Kalau dia ngomong Tanya Tuhan Bener gak Selidiki firmannya Karena banyak redaksi yang keliru Tujuannya apa Sukses Rencananya anti-Kris Khususnya itu kejadian Apa tuh Romans 13 Verse 1 Itu manipulasinya Luar biasa Saya gak mau bahas disini Saya tahu banyak ingin tips saya Gak apa-apa Jadi persahabatan itu berteman serupa apa semua Nah dia ini Nah ketika kita bersahabat dengan dunia Maka itu adalah perseteruan Atau permusuhan dengan Allah Clear kan? Nah di dalam firman Tuhan Disitu ya Yang tidak setia Hai kamu yang tidak setia Kalau baca perjanjian lama Eh sorry Terjemahan lama Disitu dibilang apa? Yang Disifatkan seperti orang berjina Jadi berjina itu bukan Cuma dengan pasangan yang bukan pasangannya Bukan Itu cuman Dipersempit oleh dunia Supaya kita sesat Berjina Disifatkan Sifatnya berjina di mata Tuhan Itu terjemahan lama Makanya saya suka baca juga terjemahan lamanya Karena banyak benernya juga Kalau ini kan tidak setia Luas banget tidak setianya Kalau ini spesifik Jadi kalau di dalam jiwa kita Tidak takut Tuhan Maka itu Kita dianggap berjina secara spirit Secara roh Kita ketakutan Dengan dunia ini Itu berjina Di mata Tuhan Mudah kan? Karena berjina itu mulai dari Yang dilakukan itu dari dalam Sini Betul gak? Coba orang-orang yang selingkuh Dari mana? Dari sini kok Itu mah Tubuhnya ngikut Karena sudah Kepengen kan gitu Mau beli mobil Dari sini dulu kan? Desire muncur kan? Dari mana? Apa yang dilihat? Makanya Bapak Ibu Pakai pakaian Belanja sesuatu Kita ini hidup Hanya belanja Imajinasi kita kok Kita hanya belanja yang kita pikirkan Waduh bagus ya Dari mana kita tahu bagus? Oh dilihat disitu Terus Lihat Yang pake ini artis Apa segala macam Keren ya Jangan sobek-sobek Kita beli Jadi dia membangun image Kepada kita Supaya kita jadi Mengkonsumsinya Kita menelannya Kita menerimanya Seperti itu kok Hidup Ya Pake mercy Apa yang dibeli? Kenapa? Ntar gue Gini orang bilang Keren ya Kaya pak Sadar gak? Itu kan yang kita cari Seneng kan kita Kalau dibilang Luar biasa pak Wah Bapak sukses Waduh Iya Sapa dulu dong Saya perhatiin Gila ya Kita digoblok banget ya Beneran Saya Saya menyampaikan Kekaguman saya Bagaimana Tuhan Mengungkap Membuka hal-hal Yang kita pikir Adalah Kehebatan di dunia ini Tapi di mata Tuhan Itu kebodohan Kenapa kita harus hidup Oleh roh? Yohanes 4 ayat 24 Ala itu roh Dan barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya Dalam roh dan Kebenaran Roh itu apa? Totalitas jiwa Jadi roh Ya bicara roh ini Bicara jiwa Bukan melulu Berbahasa roh Bukan Jiwa kita Yang penting ini terhubung Ya Jangan berbahasa roh Tapi penakut Saya perhatikan disini Banyak sekali orang berbahasa roh Tapi penakut Itu namanya Anda Hanya merekam Yang kalian dengar Dari Sekeliling kalian Gak ada power Gak ada power Guasa roh Begitu Roh itu Menembus ruang Dan batas Dunia ini Membatasi kita Supaya kuasa Allah Terbatas Tidak Jangan batasi kuasa Allah Allah yang tidak terbatas Kalian mau batasi Dengan cara berpikir kalian Yang dilahir Yang dihidupkan oleh Tuhan Gila gitu Apa gak durhaka kita Apa gak Tuhan marah Ini ciptaan aku kok Udah jadi apa Apa isinya Betray Berhianat Iya Berhianat kita Selingkuh juga itu namanya Makanya orang-orang yang Selingkuh dibilang Kamu Berhianat Dan kebenaran Firman Allah Yesus Kristus Damai sejahtera Jadi kebenaran itu apa Firman Allah Siapa Firman Allah Ya Yesus Kristus sendiri Bagaimana dampaknya Kita pasti damai sejahtera Jadi dalam roh dan kebenaran Ya Itu Roh itu apa Jiwa kita Yang selalu Terisi oleh Firman Allah Itu terhubung Jadi Firman Allah ini adalah Jaringan Yang menghubungkan kita Dengan Tuhan Network Nah itu Kalau bicara komputer Komputer itu Betul-betul copy paste Dari mana Mekanisme tubuh kita Dia ada istilah Prosesor Prosesor itu Otak kita Jadi dia masukkan Dalam teknologi Wah mahal kan Kayak banget Hebat Gak tau siapa yang ngasih tau Si Bill Gates itu Iya Sampai dia bisa menguasai dunia Siapa yang ngasih tau Saya baru tau sekarang Kalau ternyata mereka belajar dari situ Siapa lagi kalau bukan Iblis Karena Iblis Ingin Menyamai Tuhan Jadi dunia maya Adalah dunia yang diciptakan Iblis Untuk apa Mengambil alih Manusia-manusia yang hidup di dalam dunia nyata Masuk ke dalam dunia yang tidak nyata Dan kita hidup dalam Dunia-dunia yang Fake Makanya mereka berikan lagi konsep Metaverse Ya Termasuk di tempat-tempat ibadah Sesat Ya Dia memasukkan Imajinasi Untuk Menyetir kita punya mindset Sesat Terserah ada yang tidak suka Tapi saya katakan sesat Ya Kita tidak butuh apa-apa Kita hanya butuh keterhubungan dengan dia Ya Gak usah mempercantik Terlalu Tempat Secukupnya saja Ya Yang penting jiwa Tuhan perlu jiwa Ya Tuhan sayang dengan jiwa-jiwa ini Buat apa tempat megah Tapi jiwa tidak tertolong Malah dipakai untuk menjadi tempat pembantean Nah bagaimana kita bisa memahami Supaya Apa namanya itu Kita bisa tahu kehendak Tuhan Mana yang benar Mana yang kudus Mana yang sempurna Hanya satu dengan hikmat Hikmat itulah Cara jiwa terhubung dengan Tuhan Hanya orang yang menyembah Tuhan dalam roh Roh jiwa dia Terhubung dengan Tuhan Itu yang bisa mendapatkan hikmat Kalau enggak Pak Oon kita Karena selama ini kita sudah digoblok-goblokin Dengan konsep yang didoktrin tadi Jadi kayaknya Kita tahunya itu Kita tahunya kalau misalnya Ini adalah tangan Ya memang disebut tangan Coba kalau dulu ini dibilang kaki Kita ngomong ini kaki juga kan Itu doktrin Jadi udah tercetak Udah termemori di dalam Tubuh kita Di dalam sel kita Kemudian saya mau kasih tau lagi Rahasia Jangan salaman begini Walaupun Orang semua gaya-gayaan Karena disini ada Kenapa Tuhan menciptakan tangan kita Terus kemudian konturnya ini berbeda Ada maksud Tuhan dibalik itu Jangan berubah rencana Tuhan Ini adalah kekuatan Tuhan Salam dengan begini Karena salam adalah apa Memberikan damai sejahtera kepada yang Terima salam Dan setelah itu Barengi dengan Melempar kemuliaan Tuhan Dengan apa Tersenyum Dan harus terlihat Tuh Serius Kalau enggak terlihat Ya tidak memancar Ya Pak ya Segara yang terlihat Itu yang memancar Gimana Gimana mau memancar Kalau itu Coba aja lampu Kalian iniin Enggak terpancar Istilah pancar itu apa Itulah virus Ya Virus itu memancar Menular Transfer Enggak ada barangnya Tapi dia Ada gitu loh Kalau saya bilang Tuhan ku dasyat Itu juga virus Membuat Anda Kena virus Jadi Konotasi Apa namanya Ilmu pengetahuan Dibangun Mengerikan Padahal enggak begitu Itu pekerjaan Roh Pekerjaan roh Paham ya Jadi kalau kasih tau Sama orang-orang itu Itu roh Kalian-kalian yang Apa na Mentalnya kaleng-kaleng Imannya kaleng-kaleng Pasti kena Kenapa Enggak usah ada barang itu Kena Gue takut-takutin nih Saya takut-takutin nih Takut-takutinnya rame-rame Rame-rame Takut dong Takut dong Ayo takut dong Ayo mati dong Mati-mati Dia sedang menciptakan Jangan pakai mulut kita Dengan hal-hal itu Kok kena dia Kena dia Tapi bagaimana enggak Apa yang kita dengar Setiap hari Itu akan terekam Dan apa Mulai kita niru Si Ariella kena Si Donny kena Si ini kena Semua Berapa banyak Orang yang ngomong Kayak begitu Luar biasa Kekuatan yang dia pakai Berapa banyak Yang memikirkan itu Itu vibrasinya Luar biasa Itu virusnya Luar biasa Jadinya Jadi virus itu Vibrasi Sesuatu yang ngomong Wah Itu luar biasa Dia pakai kekuatan Makanya kita lawan Dengan kuasa doa Ucapkan juga Aku tolak Dalam namanya Ini cuma Pemperangan roh kok Paham enggak Enggak ada Pemperangan Pemperangan roh Dia bermain Dengan opini Dia bermain Dengan alam roh Sebenarnya Bahasanya Opini Tapi dia sedang Melemparkan Mantra-mantra Lewat kalimat-kalimat Paham enggak Kalimat-kalimat Yang membuat Gini-gini Ucapkan kalimat terbalik Gitu Karena iblis selalu Bermain terbalik Dia adalah pendusta Dia penipu Dia mencuri Mencuri Membunuh Akhirnya apa Orang yang damai sejahternya Tercuri Terbunuh kan Habis terbunuh apa Sia-sia binasa Dia enggak percaya Tuhan Dia enggak punya iman Dia terbunuh juga Goblok enggak Dan banyak diantara kita Nanti akan seperti itu Karena takut dengan uang Takut dengan tidak makan Ya Terbunuh juga Tapi di mata Tuhan Kau sudah selingkuh Aku tidak menemukan iman padamu Goodbye Jangan pikir kita Enak-enak Saya harus kasih tahu Dengan keras ini Supaya Kita melek semua Tidak hidup Di dalam apa Oh yang penting Saya percaya Udah itu Jalan-jalan ke Bali Percaya Tuhan Tuhan menolong Enak aja kamu Kerjakan Keselamatan Amen Kita terlalu hidup enak-enak Dibuai oleh dunia Jadi Liburan itu Ternyata konsep Menjebak kita Liburan Uang dicari Pergi Beli Belanja Dia punya imajinasi Di Bali misalnya kan Terus udah pulang-pulang Apa habis lagi uangnya Apa yang dia Dia dapat Dia dapat ketemu Tuhan gak Enggak Dia gak ketemu Tuhan Luar biasa ya Saya bilang Jebakan demi jebakan Dibuat Jebakan Batman Enak Oh refreshing Iya refreshing Yang dicari apa Ketemu Tuhan gak Dia hanya melihat Keagungan Tuhan Tapi dia tidak pernah Ketemu dengan Tuhan Ya Dia tidak pernah Ketemu Tuhan Bahkan dia semakin Jauh dari Tuhan Karena dia sedang Bersahabat Dengan dunia Dan itu adalah Persetruan dengan Tuhan Kita ke mall Aku nanti gak bisa Masuk mall Apa yang dicari Di mall Enggak Apa yang kita cari Di mall Cuci mata kan Memuaskan Kedagingan kan Ya Saya sudah hampir Tidak pernah masuk mall Karena sudah tidak seragam Ya Saya sudah tidak seragam Ya Makanya saya dikucilkan Gak apa-apa Karena Makota Tidak bisa diraih Dengan Mudah Senang-senang Oh gak bisa Jangan pikir Mau dapat makota Terus mau hidup enak Gak bisa Pikur salib dong Amin Amin Bener gak berani Pikur salib Makota Itu ada levelnya nanti Gak bisa kok Kita mau menjadi Warga Kerajaan surga First class Bapak ibu harus bayar Dengan Biaya first class Bener gak Masa biaya Kelas ekonomi Courting lagi Dan sekarang Kita banyak minta Courting Kita adalah Orang-orang Kristen nominal Apa maksudnya nominal Nominal itu apa Saya mau mengerjakan Hanya yang saya suka Nah itu nominal Itu namanya Spiritual Materialism Catat ini Spiritual Materialism Saya menjadi orang Kristen Materialistis Bilang cinta Tuhan Tetapi sebenarnya Sedang tergelincir Mencintai dunia ini Itu namanya Spiritual Materialism Dan banyak Orang-orang di dunia ini Seperti itu juga Termasuk saya Manakala kita tidak kembali Berbalik kepada Tuhan Kelar hidup lo katanya Tuhan Kelar Mendingan jadi penjahat Sekalian daripada Jadi orang baik juga Nanggung-nanggung Nah tanya Gue orang yang Jahat Atau orang yang baik Mendingan jahat di dunia Dapat dunia Daripada Jahat Baik kagak Baik kagak Sama Dosa besar Dosa kecil Tenggelam juga Nah ini Coba pikirkan Saya juga orang yang Bikirkan Gue baik Bener kagak Jadi ini enggak Kudus banget enggak Ya Tuhan Gimana ini Tuhan bilang apa Kau melekat saja Misalnya Kau melekat Aku yang tahirkan kau Aku yang kuduskan kamu Melekat ya Melekat itu apa Clicking Apa namanya Kayak nyangkok Nempel Bukan mendekat Kepada Tuhan Mendekat itu masih bahaya Ketika agak Angin puyuh Tuhannya tetap teguh Kitanya terbang Makanya bilang Tuhan di dalam aku Aku di dalam dia Jangan keluar Kalau enggak goyang Saya sering mengalami Goncangan-goncangan itu Bahkan saya Bahkan kita akan ditantang Untuk berani enggak Meninggalkan Fasilitas dunia Banyak yang tidak berani Mungkin dia tahu Bahwa ini kebenaran Tapi karena tidak berani Melepaskan Fasilitas dunia Itu yang membuat Kita menjadi Tertinggal Itu Persiapkan diri Untuk Melepaskan itu Apa konstrukasi Begitu yang hidup oleh roh Galatia 5 ayat 24 Nanti silahkan dibaca Barang siapa Menjadi milik Kristus Yesus Kenapa Saya guys Bawa milik Kristus Karena dia adalah Anak sulung Serupa dengan gambarnya Telah menyalipkan Sanggup enggak kita Kita enggak ada sanggup Ini konsekuensi Konsekuensi itu Ketika kita memilih Kita mengaku Sebagai milik Kristus Maka konsekuensinya itu tadi Ya Bagaimana manifestasi perubahan Orang yang hidup oleh roh Ini yang tadi Saya kenapa Dari tadi Mencerminkan Cermin 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 itu Ngaca gitu Jadi Tuhan itu terlihat Bahwa Gambaran Tuhan terlihat Di cerminan itu Cerminannya dimana Dimana 2 Korintus 3 ayat 18 Mari kita baca sama Dan kita semua Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang Dan karena Kemuliaan itu Datangnya dari Tuhan Yang adalah roh Maka kita diubah Menjadi serupa Dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang Semakin besar Amin Jadi ingat betul Ini kata Apa tuh Ayat ini Isinya Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Dengan Muka Muka berseri Terlihat Akan terlihat Apabila Tidak ada Selubung Selubung ini Bukan cuma Seragam yang itu aja Enggak Ketakutan Topeng Tidak ada Kekhawatiran Tidak ada Istilahnya Tidak hipokrit Hipokrit itu apa Munafikan Itu Lepaskan semua Lebih baik kita Sampaikan Tuhan Tuhan aku lagi khawatir Tuhan aku lagi Sampaikan kepada dia Tuhan Kayak gini Karena ketika kita bilang Tuhan Saat itu juga Spirit kita Akan ditarik Naik Itu Itu Gak ada per detik Begitu Begitu kita ini Selesai Dia terkonek Dia ngaik Hidup itu Cuma begitu aja Kayak naikin volume Kayak master volume Tergantung Nah kalau ini Sweetnya Udah rusak Tubuh manusia Itu seperti itu Kayak Bapak ini nyanyi Itu semua Makanya Allah bertata Di atas puji-pujian Jadi semua itu pakai apa Frekuensi Kalau dunia bilang frekuensi Semua itu ada gelombangnya Makanya laut itu Terjadi karena apa Angin Angin itu apa Roh Makanya bilang gelombang laut Jadi cara menghardik itu Berhenti Cuma gitu doang Makanya Apa sih yang tidak ini Dimana Kuasanya Cuma kita gak pernah Diajar Di tempat kita Dididik dulu Untuk mempraktekkan Kuasa itu Kalau kawan-kawan Di musim Bila maka kun paya kun Maka jadi Jadilah Sama di sebegitu Terjadilah Maka terjadilah Tuhan melihat gelap Jadilah terang Maka jadi Ini praktekkan Kata demi kata Praktekkan 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 Cuma itu doang kok Kenapa tangan kita Saya bilang jangan begini Tuhan selalu pakai ini Untuk menginggam kita Ini gunanya Jangan dibalik Kalau ini kan Loh serius Kita memberi kepada orang Juga gak mungkin begini Silahkan diambil Kita begini Kita menarik Membantu orang Begini Ini jari sama Ini jempol sama jari Ini harus bekerja sama Ini ada maksudnya Kenapa di tangan yang sama Jadi jangan main-main disini Indikator orang sakit Ada dimana Ada di telapak lagi Kakinya aman Itu ada kristal-kristal Disitu Dan kristal itu adalah Akibat serangan roh Tapi Kalau bicara ilmunya mereka Oh itu akibat Endapan-endapan Iya endapan karena ada serangan Sehingga terjadilah pembekuan Tapi karena kita gak punya pengetahuan Sehingga apa Udah gimana nih Jadi tandanya disitu Sebelum terasa Ke badan gak enak Sebenarnya disini sudah ada Bentuknya kristal-kristal Dan itu harus di Hancurkan Caranya menghancurkan pun Pakai spirit Kenapa Di badan kita Ada spirit Disini makanya terasa kayak Apa ya Kayak Kayak plastik Apa tuh Di penggaris itu Ada Bisa gak rasa kan Magnet ya Nah itu Ada medan magnet kan Sebenarnya itu Ada kekuatan disitu Makanya tinggal di Tubuh kita harus di Jangan pernah nampar Tegur boleh Di ini gak apa-apa Tapi jangan Karena merusak Minum pun begitu Minum tuh Rasakan lewat Mengalir lewat tenggorokan Jangan Hanya untuk Untuk kenyang Rasakan dia mengalir Gak usah banyak Tapi sering Jadi dalam pun harus Di Perlakukan Halus Jadi kenapa kita Dilarang serupa dengan dunia ini Harus berubah Melalui perubahan kita Silahkan dibaca sendiri Yang terakhir Jadi apa yang harus Segera kita lakukan saat ini Wahyu 3 Ayat 23 Bangunlah Dan kuatkanlah Apa yang masih Tertinggal Kita yang masih tertinggal Kita yang masih tersisa Sebab tidak satupun Pekerjaan kita Sempurna di mata Tuhan Jadi jangan pernah Kita membanggakan diri Kenapa tadi saya bilang Bangga Itu awal mula Daripada Hidup munculnya Sel-sel penyakit Dalam tubuh Karena itu Ingatlah Bagaimana engkau telah menerima Kita sudah menerima Firmannya Kita sudah mendengar Tapi kalau kita Tidak menuruti Dan bertobat Maka Tuhan akan datang Sebagai Pencuri Seperti pencuri Pada malam hari Datang kapan saja Kita tidak tahu Dan setelah itu Kita left behind Tertinggal Saya berharap Kita bukanlah bagian Dari orang-orang yang tertinggal Amin Tapi orang-orang yang Dijemput Tuhan Dan ketemu di awan-awan Pada saat Nafiri Didengungkan Kita akan bertemu Muka dengan muka Dalam perkawinan Anak domba Allah Tapi satu syaratnya Yang bersifat Tidak bersifat berjinah Tidak Selingkuh Kita adalah calon mempelai Kristus Kita adalah mempelai Wanita Dan kita akan dikawini Ketika kita Lolos Tidak selingkuh Kalau kita selingkuh Maka perkawinan Anak domba Allah Gagal Gagal Total Artinya apa Kita tidak akan bersama-sama Dengan dia Kita tidak dikuduskan Makanya perkawinan itu Adalah lembaga yang Kudus Kenapa Dunia bikin Maunya serupa Tuhan menyuruhnya seimbang Seimbang itu apa Tidak serupa Tapi saling melengkapi Tapi dunia mengkiri orang Untuk apa Kawin serupa Ya kan Kawin serupa Apakah itu terjadi Spirit itu seperti itu Begitu aja Itulah pekerjaan spirit Itulah virus Paham ya Itu virus Orang lata juga itu virus Itu virus Jadi Kenapa Seperti itu Malah Sudah diprogram Sejak dulu Ternyata Diprogram Dari TK Makanya banyak yang seperti itu Gurunya apa Cewek Gurunya perempuan kan Waktu TK Akhirnya Anak-anak Melihatnya sosok wanita Wanita yang tangguh Terus Yang cowok Melihat Karakternya itu Spiritnya dia Itu Nular juga ke anak cowok itu Oh ajak Ajar masak-masakan Ajar ini Dan sebagainya Sadar gak itu Kita gak sadar Karena dia bermain Dengan alam Bawah sadar Alam bawah sadar ini Alam Alam supranatural Sebenarnya Subconscience Itu alam supranatural Jadi dia mainkan disitu Dan akhirnya banyak orang Bingung semua Bagaimana caranya Menyelamatkan mereka Patahkan rohnya Gak ada jalan lain Semua ini peperangan roh Amin Kiranya Apa yang Saya sampaikan Kebenaran ini Dapat memberkati Bapak Ibu sekalian Dan Dapat Menjadi Membawa kemuliaan Tuhan Di tengah-tengah Dunia ini Yang paling kecil Keluarga Tetangga Lingkungan Khususnya bangsa Indonesia Yang kita cintai Jangan bangsa ini Dihancurkan Oleh Sistem antikris Kalau di muslim Sistem dajjal Yang sedang Berproses Dengan konsep Seragam Yang dipaksakan Lewat sistem Haleluya Terpujilah Nama Tuhan